Kesatria berandalan jilid delapan tamat. Teman yang sehati dan sehaluan. Bersama-sama mengguling K.N. Sin Hwe E Kau. Ternyata kampung halaman Cugiam Lian ada di kota Kilem ini. Rumahnya berhalaman kecil berwung 3. K.N. K.N. Ketidakkuasa menolak kebaikan Cugiam Lian, terpaksa menurut saja membawa J.T. tinggal di rumah Cugiam Lian untuk sementara waktu. Cugiam Lian sudah berumur setengah bayar tapi belum beristri, hidup sebatang kera, bebas dan tenang. Ligoan dan Puihan adalah teman karibnya, mereka juga orang Kilem, punya rumah punya tanah tapi selalu tinggal di rumah Cugiam Lian agar mudah minum-minum dan mengobrol. Untuk menyatakan selamat datang, Cugiam Lian sengaja mengadakan pesta penyambutan K.N. K. dan J.T. di ruang dalam. Setelah minum tiga cawan, Cugiam Lian tersenyum-senyum memandang K.N. 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 Adik, kau kemari menengok aku, apa ada yang perlu dibantu? K.N. 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 K Orang yang sedikit memperhatikan pasti merasakan keadaan ini. Kiai Yam ke tersenyum, berkata, tu tu aku memang hebat. Benar-benar orang yang tua di sungai Telaga. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu, memang aku ada masalah mau berunding dengan tu aku. Cugiam Lian memandang Ligoan dan Pui Hon berkata. Katakan saja, tidak apa-apa Ligoan dan Pui Hon pun teman baikku. Dengan tegas Kiai Yam ke berkata, tu tu aku, li tu aku, pui tu aku, apakah kalian pernah mendengar nama Sinhue Kau? Mereka bertiga saling berpandangan. Lalu bersama-sama menggelengkan kepala. Sinhue Kau. Baru pertama kali mendengar, Cugiam Lian menyambung. Mendengar namanya, tampak bukan perkumpulan besar yang lurus, mungkin perkumpulan sesat. Kiai Yam ke mengangguk. Memang perkumpulan sesat, menurut yang aku tahu, mereka dari si ih dan masuk ke Tionggoan. Pui Hon berkata. Mungkin mereka baru, kalau tidak masa kita sampai belum pernah mendengar. Kiai Yam ke menggeleng kepala, berkata. Pui to aku, terus terang saja. Sinhue Kau ini berdiri di Tionggoan sudah dua tahun, karena segala kegiatan perkumpulan ini berjalan diam-diam dan amat rahasia, maka jarang ada orang yang mengetahuinya. Ligoan ikut bertanya. Menurut perkataanmu mungkin mereka punya maksud tertentu. Kiai Yam ke dengan tegas berkata. Betul. Mereka melakukan begitu memang punya maksud tertentu. Dalam dua tahun ini semua dirahasiakan, sebab tenaga mereka belum kuat untuk melawan perkumpulan atau aliran bulim di Tionggoan. Diam-diam mereka sedang merekrut jago-jago untuk memperkuat perkumpulan mereka. Nanti kalau sudah cukup kuat baru mengumumkan keberadaan perkumpulan itu. Dia berhenti sejenak, berkata lagi. Tujuan sebenarnya perkumpulan ini, ingin menguasai dunia persilatan dan merajai seluruh bulim di Tionggoan. Cugiam Lian bertiga terkejut sekali. Sungguh besar ambisinya. Cepat-cepat Cugiam Lian bertanya. Adik, kenapa kau bisa mengetahui masalah perkumpulan itu dengan jelas? Dengan muka serius Kiai Yam ke berkata. Terus terang saja tuto aku. Kami suami istri adalah orang perkumpulan Sinhwee kau, istriku sejak kecil diurus oleh kau cu sampai besar. Cugiam Lian tidak yakin, dia membelalakan matanya, bertanya. Adik, apa betul semua ini? Dengan yakin Kiai Yam ke mengangguk, betul. Kalau tidak percaya tanya saja Jitih, Jitih menyambung dengan suara halus berkata. Yang dikatakan Yam ku tidak bohong. Kami suami istri memang orang Sinhwee kau. Ligoan berkata dengan mimik berubah. Saudara Kiai, percuma saja kak seorang jago tapi mengikuti perkumpulan sesat. Sekarang anggap saja aku tidak mengenal kalian. Dia langsung meninggalkan tempat perjamuan. Puihan pun dengan marah berkata. Anggap saja kami tidak punya meta, salah bertemu denganmu juga meninggalkan tempat. Cugiam Lian cepat-cepat menahan keduanya. Lito aku, puito aku, sabar dulu, mungkin saudara Kiai bukan tipe orang yang mau membantu orang asing berbuat jahat untuk membinasakan kita yang sehati dan sehaluan. Lalu dia memandang Kiai Yam ke bertanya, Saudara Kiai, kapan kejadiannya? Kiai Yam ke melihat Ligoan dan Puihan bereaksi amat keras, diam-diam dia merasa senang. Kira-kira sepuluh hari yang lalu, Daitu Giam Lian berkerut. Adik kau mengikuti perkumpulan itu pasti dengan hati tidak rela dan punya keluhan lain bukan? Kiai Yam ke mengangguk dengan tegas berkata, Tuto aku memang hebat. Betul aku mengikuti perkumpulan itu memang punya rencana tersendiri. Ceritakan bagaimana kau masuk perkumpulan itu, aku akan memberitahukan masalah ini, Kiai Yam ke. Memandang Ligoan dan Puihan, tampaknya muka. Keduanya sudah tidak marah. Seperti semula. Dia mulai menceritakan asal-usul dan sebab dia masuk perkumpulan. Dengan jelas dibeberkan, terakhir dia tertawa berkata, Tidak disangka begitu aku masuk Sinhwee kau langsung diberi kedudukan yang lumayan sebagai GW Asitong Tongcu, ketua devisi bagian luar, khusus berhubungan dengan orang bulim yang sehati dan sehaluan, dan membujuk mereka bergabung dengan perkumpulan itu. Bagaimana rencanamu ke depan tanya Tugiam Lian? Dengan tegas Kiai Yam ke berkata, Terus terang saja pada kalian bertiga. Waktu itu aku betul-betul diancam harus masuk Sinhwee kau. Belakangan aku berpikir, kenapa tidak pura-pura saja masuk, lalu diam-diam menghancurkan perkumpulan sesat yang berambisi tinggi ini. Maka aku menerima saja kedudukan itu, menggunakan fasilitas dari kedudukan ini kemana-mana menghubungi orang-orang sehati dan sehaluan, bersama-sama membubarkan dan menghancurkan Sinhwee kau. Setelah Tugiam Lian dan teman-temannya mendengar perkataan ini, salah pengertian pada Kiai Yam kejadi. Lenyap. Mereka salut sekali berkata pada Kiai Yam ke, katanya, Saudara Kiai, mohon maaf kami tadi salah sangka padamu. Ayo, kami bersulang untukmu. Mereka berlima minum lagi sepuas-puasnya. Tugiam Lian menaruh cawan. Matanya tertuju pada Jitih yang duduk di samping Kiai Yam ke. Ingin berkata tapi ragu-ragu. Adik. Istrimu. Kiai Yam ke berkata dengan maklum, Toako bertiga jangan khawatir, memang Jitih dibesarkan oleh Sinhwee kau. Tapi dia sekarang adalah istriku. Aku sudah meyakinkan dia agar mau melepaskan diri dari Sinhwee kau, berhenti sejenak lalu berkata lagi, kalau diceritakan kalian belum tentu percaya. Jitih sebenarnya diutus oleh Sinhwee kau untuk mengawasi aku. Tanpa sadar Puihon berkata, Keji sekali Sinhwee kau cu itu. Tapi dia tidak akan menduga, orangnya berubah menjadi orangmu. Perkataan yang belakangan itu membuat muka Kiai Yam ke dan Jitih menjadi merah. Cepat-cepat Cugiam Lian berkata, Adik, kalau Sinhwee kau masuk Tionggoan dan sewajarnya mendirikan perkumpulan. Itu boleh-boleh saja, tapi kalau berambisi ingin menguasai dunia persilatan, jangan harap. Kalau ambisi mereka berhasil, seluruh bulim akan banjir darah dan bau wanyir darah akan terjadi di mana-mana, demua akan dirusak oleh mereka. Sekarang sudah mengetahui masalah ini kita tidak boleh duduk berdiam diri. Tapi harus mencari akal untuk mencegah mereka. Saudara Kiai, kau tahu paling banyak masalah Sinhwee kau. Coba katakan Kera, terbaik apa untuk mengatasi mereka? Kiai Yam keberpikir sejenak, katanya, Tau aku bertiga, sementara ini adik belum punya akal yang terbaik. Menurut pemikiranku, kita menggunakan jabatanku, terang-terang merekrut anggota Demi Sinhwee kau, sebenarnya diam-diam menghubungi orang-orang yang sehati dan sehaluan, bersama-sama menghancurkan dan membasmi Sinhwee kau. Kalau kalian punya Kera yang lebih akurat, silahkan katakan saja untuk bahan rembukan. Pertama Ligoan berkata, Sinhwee kau selama ini bergerak diam-diam, kita pun tidak boleh mengambil tindakan dengan terang-terangan, dengan diam-diam kita pun tindak mereka. Kera saudara Kiai baik sekali, menurutku kita harus membagi tugas, masing-masing menghubungi teman-teman yang sehaluan. Kera ini lebih baik dan lebih cepat daripada hanya saudara Kiai yang bekerja sendiri. Bagaimana menurut kalian? Cugiam Lian pertama yang setuju. Tujuan utama Kiai yang kemencari Cugiam Lian adalah mau minta bantuan, dia bergerak keempat penjuru sungai telaga memberitahu pada orang-orang sehati dan sehaluan. Menceritakan masalah berdirinya Sinhwee kau dengan penuh rahasia dan berambisi tinggi ingin menguasai seluruh dunia persilatan. Meminta Cugiam Lian menyatukan orang sehaluan, melawan dan membasmi Sinhwee kau. Sekarang mendengar Ligoan dan teman-temannya mau sendiri-sendiri menghubungi untuk menyatukan teman-teman sehaluan, dia tentu saja setuju. Puihan pun tidak berpendapat beda, maka ditetapkan dengan Kera ini mereka mulai bekerja. To aku, masih ada masalah kecil yang aku belum katakan, Kim Gin Tong Chu yang khusus mengumpulkan dan mengatur keuangan Sinhwee kau. Jati dirinya masih rahasia. Jit Ih saja tidak pernah melihatnya. Menurut Sinhwee Tong Chu, dia sepanjang tahun berada di luar jarang sekali pulang ke markas pusat. Menurut dugaanku orang ini pasti menyamarkan diri untuk bergerak di sungai Telaga. Kalian harus hati-hati agar kita tidak terjebak. Kiai Yam ke memperingati mereka. Cugiam Lian berkata, Sekarang kami sudah mengetahuinya. Nanti kami pasti lebih seksama. Puihan tidak sabar. Masalah ini berkaitan dengan seluruh dunia persilatan. Menurut aku, kita semua besok segera berangkat. Bagaimana? Kiai Yam ke pertama setuju. Betul kata Pui To Ako, lebih cepat membasmi Sinhwee kau lebih baik, makin lama khawatir kekuatan mereka bertambah kuat, jadi sulit mengatasinya. Aku setuju besok segera berangkat, masing-masing bergerak. Cugiam Lian bertiga mengangguk setuju. Kiai Yam ke dengan suara rendah berkata pada Cugiam Lian bertiga. Demi mendapat kepercayaan kau cu, adik akan mencantumkan nama kalian bertiga ke markas pusat Sinhwee kau. Menurut kalian bagaimana? Cugiam Lian langsung berkata, Kalau berguna bagi kedudukanmu di Sinhwee kau kami setuju-setuju saja. Kenapa kita tidak membalikan siasat lawan untuk menghantamnya? Laporkan saja semua nama orang se-aliran yang sudah kita hubungi itu ke pusat perkumpulan Sinhwee kau. Dan saat pelantikan ketika bertemu kau cu. Kesempatan itulah kita menghancurkan dan membasmi aliran sesat itu, Ligoan mengajukan pemikirannya. Pemikiran ini hebat sekali. Tapi mesti menunggu kita beres menghubungi teman-teman, Setelah melihat kondisi dan situasi baru kita putuskan, Kata Puihan. Batas waktu kita 30 hari, Nanti kita bertemu lagi di rumah Tutuako ini, Kata Kyeyam ke. Kita lihat bisa menghubungi berapa banyak orang yang sepaham, Cukup tidak tenaga untuk membasmi Sinhwee kau, Baru menentukan langkah berikutnya. Semua orang sudah setuju. Tiba-tiba Cukiam Lian terpikir sesuatu, Dia menatap Kyeyam ke berujar. Aku hampir lupa memberitahu, Entah sebab apa, Kalangan pejabat tiba-tiba menarik kembali perintah pengangkapan dirimu. Pengumuman yang ditempel di tembok gerbang kotak pun sudah dicabut. Aku mendapatkan kabar ini dari seorang teman yang aktif bergerak di pemerintahan. Kyeyam kebagaikan terlepas dari belangu yang mengikat, Dengan riang berkata, Bagus, mulai sekarang aku tidak perlu menghindar kaki tangan-tangan pemerintahan lagi. Masih ada orang-orang di jalan yang berkata, Kian Jitsan juga membatalkan memberi hadiah seratus ribu tel perak buat menangkapmu Cukiam Lian dengan gembira berkata pada Kyeyam ke. Kyeyam kesenang sekali berkata, Kemarin sebelum bertarung dengan Yosio Ling. Di Taibeng Lu dia pernah berkata begitu. Waktu itu aku, Mengira dia sembarangan berkata, Jadi tidak aku tanggapi, Ternyata beritanya betul. Pantas ketika di jalan aku bertemu dengan orang-orang buling, Tidak ada yang mencari masalah, Ternyata begitu ceritanya. Cukiam Lian dengan akrab menepuk-nepuk bahu Kyeyam ke berkata, Adik ke depan kau bisa bebas berkelana kemana-mana Ligoan, Puihan juga ikut gembira demi Kyeyam ke. Terlebih-lebih jitih. Ada satu yang aku belum mengerti, Kenapa Kian Jitsan tiba-tiba membatalkan hadiah seratus ribu tel itu, Boleh diartikan dia sayang uang sebesar itu dihamburkan begitu saja. Tapi kenapa pemerintah tidak ada alasan juga mencabut perintah penangkapan ini? Puihan sekaligus mengutarakan kecurigaannya, Apa ada kecurangan? Cukiam Lian dan Ligoan bersama-sama menganggup menyetujui pendapat Puihan. Hanya Kyeyam ke yang mengerti. Dia tertawa-tertawa berkata, To'ako menurutku di sini tidak ada kecurangan, Tiga orang itu bersama-sama bertanya, Kenapa saudara Kyeyakin begitu? Kyeyam ke berkata, Sebab aku tahu penyebab pemerintah mencabut penangkapan dan Kian Jitsan membatalkan pemberian hadiah itu. Tiga orang itu dengan aneh bertanya, Kenapa kau bisa tahu? Inilah kelebihan yang luar biasa dari Sinhwee kau Kyeyam ke menceritakan pada mereka bertiga. Saat pertama kali bertemu Sinhwee kau Chu, Sinhwee kau Chu pernah berkata padaku, Kalau aku bergabung dengan Sinhwee kau, Dijamin pemerintah pasti mencabut perintah penangkapan, Kian Jitsan juga membatalkan pemberian hadiah 100 ribu tel perak itu. Hanya aku tidak habis berpikir besar amat pengaruh Sinhwee kau, Dan cepat sekali pekerjaan ini telah selesai. Mungkin saja dalam perkumpulan Sinhwee kau itu ada orang-orang pemerintahan, Ligoan mengajukan kecurigaannya. Kemungkinannya besar Puihan langsung berkata, Cuma Tugiam Lian tidak bereaksi. Hanya memandang. Kyeyam ke saja. Sepertinya tidak mungkin begitu, Kyeyam ke menggelengkan kepala. Menurut dugaanku, Mungkin pejabat pemerintah disogok dengan uang oleh Sinhwee kau. Tapi bagaimana dengan Kian Jitsan? Kata Puihan Kian Jitsan sendiri banyak uang. Kalau yang ini aku tidak mengerti, Kata Kyeyam ke. Tapi nanti juga akan ketahuan. Sudahlah ini tidak terlalu penting. Nanti pelan-pelan kita baru mencari tahu, Cugiam Lian mengangkat kepala memandang keluar, Sudah malam, besok harus berangkat, Kita harus istirahat lebih awal. Hari esoknya lima orang itu membagi empat jurusan masing-masing berangkat, Untuk menghubungi orang-orang sungai telaga yang sehaluan. Sebentar saja 30 hari sudah berlalu. Pada saat ini, Sinhwee kau pernah mengutus orang menghubungi Kyeyam ke dan Jitih lima sampai enam kali. Pengutusnya secara rahasia pernah menginterogasi Jitih. Karena Jitih hamat mencintai Kyeyam ke dan berniat melepaskan diri dari Sinhwee kau, Maka dia mengatakan pada orang itu apa-apa yang pernah Kyeyam keajarkan padanya. Sinhwee kau cu sama sekali tidak menyangka Jitih mengkhianati dirinya. Dia jadi percaya sekali. Pada Kyeyam ke melalui pengutus memuji Kyeyam ke, Berharap Kyeyam ke bekerja dengan giat, setelah berhasil semua ada imbalannya. Dia yakin sekali pada daftar nama fiktif yang dibuat Kyeyam ke itu, Juga memuji daya kerja Kyeyam ke. Dia mana tahu daftar nama yang dilaporkan itu adalah tenaga inti untuk mengganyang Sinhwee kau. Setelah mendapat kepercayaan Sinhwee kau cu, Pergerakan Kyeyam ke tambah leluasa. Dalam kurun waktu itu pula. Demi mengetahui keadaan ekonomi Sinhwee kau dan memang butuh uang. Kyeyam ke menggunakan sekeping Sinhwee lengpai, Plat tanda perintah api sakti, Pernah beberapa kali mengambil uang di bank bantong yang berada di beberapa tempat. Ternyata keuangan Sinhwee kau sangat kuat dan melimpah. Tiap bank menyimpan uang dalam jumlah besar sekali tarik 200 ribu telperak pun tidak menjadi masalah. Kyeyam ke dengan alasan keperluan operasional sudah menarik 700 ribu telperak untuk menolong orang-orang miskin, Lapor, ke pusat perkumpulan untuk memberi dukungan orang-orang bulim di mana-mana. Dari mana Sinhwee kau mendapat uang sebanyak itu? Kyeyam ke tidak habis pikir. Akhirnya Kyeyam kebertemu lagi dengan Cugiam Lian, Ligoan dan Puihan di rumah Cugiam Lian dalam kota Kilem. Hasil perjalanan ketiga orang ini lumayan, memang tidak berhasil merekrut orang dunia persilatan yang bernama besar dan aliran besar. Tapi kebanyakan orang dunia persilatan begitu mendengar Sinhwee kau ingin menguasai Tionggoan, tidak ragu-ragu lagi beramai-ramai segera menyatakan mau bergabung untuk membasmi Sinhwee kau. Semua kira-kira ada 70 orang. Orang-orang ini adalah teman Cugiam Lian, Ligoan dan Puihan bertiga, atau teman mereka pula. Mereka saling berhubungan semua tidak banyak bicara langsung setuju saja. Di antaranya ada 10 orang yang namanya agak terkenal di dunia persilatan. It Kiam Toan Ling, Pedang Pemutus Saliran, Kuotong Chun, Tiatu, Pisau Besi, Tai Guat, Ben Ma, Kudalari, Goan Ie, Chong Tian Po, Meriam Meletus, Sye Hang Seng, Tiat Koan, Tinju Besi, Hang Kun, Jit Situ Jin, Tosu Tujuh Jari, Suse, Kim Jiang, Tombak Emas, Kao Likun, It Loan Jit Seng, Satu Lingkaran Tujuh Bintang, Tipu Hui, Toan Hun Pian, Cambuk Pemutus Sukma, GKWI, Sio Hwasio, Hwasio Tertawa, Kikan, It Tu Liang Tan, Satu Pisau Dua Keberanian, Hoku Tiong. Sebelas jagoan ini, kemahiran mereka sudah sampai taraf tertinggi. Kiam Ke sendiri telah menghubungi 20 orang lebih. Setelah semua dikumpulkan kira-kira ada 100 orang, kekuatannya sudah lumayan besar. Tapi untuk melawan Sinhue Kau tenaga seperti ini dirasakan masih belum cukup. Menurut Pui Han, dengan adanya gabungan ratusan orang bulim ini, saat menemui Sinhue Kau adalah saat menghancurkan perkumpulan itu. Tapi Ligoan tidak setuju. Dia merasa kekuatannya belum cukup. Dia berpendapat menghubungi lagi lebih banyak orang baru leluasa untuk membasmi Sinhue Kau. Ciu Giam Lian merasa pendapat keduanya tidak salah. Tapi karena dia belum mendapatkan jalan yang lebih baik, maka hanya diam saja, dia memandang Kie Yam Ke terus. Kie Yam Ke berpikir sejenak. Lalu memandang sekali pada ketiganya berkata, Menurutku, pendapat Lito A Kau menghubungi lebih banyak orang lebih baik, tapi kalau kurang hati-hati rahasia ini akan bocor keluar. Jangan lupa di sana masih ada Kim Gintong Chu Sinhue Kau yang sedang bergerak secara rahasia dalam sungai Telaga. Orang ini lihai sekali, dia dapat mengumpulkan uang begitu banyak untuk Sinhue Kau, sehingga Sinhue Kau mendapat cukup dukungan Dena. Maka jika saatnya diulur lebih lama hanya menguntungkan Sinhue Kau. Karena kita tidak punya regu dan perangkat untuk mengatur tiap orang, terpaksa kita bertindak sesegera mungkin saat semangat setiap orang sangat tinggi, baru bisa mendapatkan hasil yang gemilang. Kalau menurut maksud Pui To A Kau, tenaga kita memang tidak cukup untuk mambasmi Sinhue Kau. Chu Giam Lian memotong perkataan Kie Yam Ke, cepat berkata, Adik, katakan saja kalau punya akal yang lebih baik. Mereka berempas saat ini sedang dalam ruangan rahasia di rumah Chu Giam Lian. Kie Yam Ke tersenyum-senyum berkata, Baiklah, aku akan mengutarakan rencanaku untuk kita rembukan bersama. Melirik tiga orang itu dia lalu berkata lagi, Kalau tenaga kita tidak cukup untuk membasmi semua, kenapa tidak basmi sebagian saja dulu? Lalu mengikuti arus itu, baru membasmi semua Sinhue Kau itu. Pertama Pui Han bertepuk tangan memuji, Akal ini baik sekali, kenapa aku tidak terpikir ke sana? Chu Giam Lian menggoyang-goyangkan tangan pada Pui Han berkata, Dengar dulu adik Kie meneruskan perkataannya, Kie Yam Ke berkata, Kera konkretnya begini, Orang-orang yang telah kita hubungi diam-diam kita kumpulkan di kota Kilem, Lalu aku melaporkan ke pusat perkumpulan dengan alasan ada sebagian orang mengingkari janji. Bukan saja mau mengundurkan diri juga mau membuka semua rahasia Sinhue Kau ke dunia persilatan. Ketua Sinhue Kau pasti murka. Dia pernah berkata kepadaku, Supaya membunuh habis tanpa kecuali semua orang yang mengetahui rahasia Sinhue Kau tapi menolak masuk ke perkumpulannya, Maka dia pasti mengutus orang-orangnya untuk membunuh mereka. Saat itu kita bisa mengepung dan membasmi mereka, Kekuatan Sinhue Kau sudah kita papas sebagian. Li Goan sangat kagum, berkata, Adik Ye, siasatmu memang hebat. Tutu akukah setuju tidak? Dengan kagum Cugiam Lian memandang Kie Yamke, Siasat yang baik begini, tentu sangat setuju. Aku pun setuju sekali. Pui Han berkata keras sekali, Aku kagum sekali padamu adik Ye. Kie Yamke merendah segera berkata, Pui To aku terlalu memuji. Menurut pendapatmu mereka akan mengirim berapa banyak orang Cugiam Lian memandang Kie Yamke. Aku berharap mereka mengirim lebih banyak orang datang, Untuk membasmi, Mungkin saja Sinhue E Tongcu sendiri yang memimpin operasi ini. Kie Yamke menjelaskan lagi, Sinhue E Tongcu ini bermargaang, Dalam Sinhue E Kau, Sinhue E Tongcu ini bertanggung jawab atas semua operasi di luar dan di dalam perkumpulan. Jika Sinhue E Tong terbasmi, Apa berarti inti Sinhue E Kau sudah terbasmi Cugiam Lian bertanya. Harusnya begitu, Kie Yamke menjawab, Sebab tadinya Sinhue E Kau hanya ada dua devisi masing-masing terdiri dari empat bendera, Sinhue E Tong bertanggung jawab atas pengoperasian, Kim Gintong mengurus keluar masuknya uang. Aku sebagai ketua devisi urusan luar yang baru didirikan. Seorang anak buah pun tidak punya boleh dikata sebatang kera. Bisa membasmi kekuatan inti Sinhue E Kau dulu, Sampai waktunya membasmi keseluruhan Sinhue E Kau menjadi mudah. Adik ya jalankan saja rencanamu, Cugiam Lian berkata dan bangun berdiri. Kie Yamke tetap duduk tidak bergerak. Tau aku bertiga, Ada satu hal aku hampir lupa memberitahu kalian, Sinhue E Tan, Bom Sinhue E, Dari Sinhue E Tong sangat dasyat, Tidak mudah mengatasinya. Sinhue E Tan, Apakah itu semacam amunisi Cugiam Lian duduk kembali? Betul, itu amunisi, Aku sudah beberapa kali menyaksikan kehebatannya, Dia lalu menceritakan semua kejadian ketika melihat kehebatan Sinhue E Tan. Ketiganya jadi terkejut Cugiam Lian mengerenyitkan Dahi berkata, Sinhue E Tan ini sangat menakutkan. Kalau saat ini mereka semua melempar Sinhue E Tan betul-betul sukar untuk mengatasinya. Mungkin saja tidak bisa membasmi mereka malah kita habis mati akibat ledakan Sinhue E Tan itu. Bagaimanapun harus mencari akal untuk mengatasinya. Masalah ini rumit sekali, Untuk sementara memang belum terpikirkan dengan akal apa mengatasi masalah ini, Dua alis puihan berkerut, berpikir keras. Mungkinkah mencari akal untuk membasmi Sinhue E Tan mereka Ligoan bergumam sendiri? Ada akal puihan keras-keras menepuk pahanya, Kita cari akal membujuk mereka masuk ke dalam air, Pasti Sinhue E Tan mereka akan basah semua. HMMM. Siasat ini boleh juga Cugiam Lian berkata, Kalau tidak meninggalkan jejak, Harusnya bisa dipikirkan. Kita harus mencari akal bagaimana membujuk mereka terjerumus masuk ke dalam kolam air, Kata Cugiam Lian. Semua rencana sudah disusun baik. Hari kedua Kie Yamke dan Cugiam Lian berempat menjelaskan pada 11 orang wakil bulim Sealiran yang mengikuti Cugiam Lian bertiga datang ke kota Kilem. Mereka akan membuat perdebatan dan pemikiran yang seksama, Akhirnya semua menyetujuinya. Semua rencana mengikuti prosedur masing-masing dijalankan. Pertama mengutus orang kemana-mana memberitahu orang-orang bulim yang setuju mengikuti untuk cepat-cepat berkumpul di kota Kilem secara sembunyi-sembunyi, Lalu Kie Yamke belakangan akan tiba meninggalkan tanda-tanda untuk berhubungan dengan Sinhue E Kau. Tidak lama segera ada penghubung dari Sinhue E Kau mencari Kie Yamke. Kie Yamke tidak berkata apa-apa hanya menitipkan sepucuk surat padanya agar menyampaikan pada Sinhue E Kau cu secepatnya. Setelah penghubung itu menyimpan surat itu secepat kilat kembali ke pusat perkumpulan. Setelah menerima kabar, orang-orang bulim sealiran berturut-turut datang ke kota Kilem. Secara terpisah tinggal di dalam dan di luar kota Kilem. Sama sekali tidak mencurigakan pun tidak meninggalkan jejak. Suatu hari Kie Yamke menerima berita untuk bertemu. Dia segera membawa Jitih bersama Tugiam Lian, Ligoan berdua mengikuti tanda-tanda, sampailah di sebuah kuil rusak yang terbengkalai di bagian selatan kota. Berdiri di depan kuil rusak mereka mengamat-amati dinding kuil, Apakah ada ciri-ciri tertentu? Tapi belum lagi melihat jelas, dari dalam kuil sudah melayang keluar segumpal lidah api. Kie Tongcu, lama tidak bertemu, ternyata Sinhue E Tongcu Anglihue E. Sekujur tubuh Anglihue E tampak merah menyala, menyelinap keluar dari dalam kuil rusak, sekilas terlihat bagaikan segumpal lidah api. Kie Yamke tidak menyangka orang yang harus ditemui adalah Anglihue E. Dengan hadirnya Anglihue E berarti Sinhue E, Kau Chu amat mementingkan laporan Kie Yamke beberapa hari yang lalu. Kalau tidak mana mungkin mengutus Anglihue E datang untuk berunding. Kie Yamke cepat-cepat merangkapkan kedua tangannya. Ang Tongcu, Anda yang datang? Anglihue E melihat sekali Tugiam Lian dan Ligoan. Kau Chu sangat marah atas masalah yang kau laporkan, maka mengutus aku kemari untuk berembuk denganmu. Untuk menghukum para pemelot. Saat ini Jitih Maju memberi salam, hamba memberi salam pada Ang Tongcu. Cepat-cepat Anglihue E berkata, tidak perlu. Kau sudah menjadi orang Kie Tongcu, lain kali tidak perlu banyak peraturan begini lagi. Jitih mengiakan dan mundur. Kie Yamke menunjuk Cugiam Lian dan Ligoan berkata, Ang Tongcu, dua orang ini adalah yang paling pertama bergabung dengan perkumpulan kita. Cugiam Lian dan Ligoan ini paling banyak mengajak teman-temannya masuk perkumpulan kita. Cugiam Lian dan Ligoan pintar bersandiwara. Sama-sama maju membungkuk memberi salam. Senang sekali berjumpa Ang Tongcu. Kalian berdua berjasa besar telah membantu perkumpulan kami membawa banyak orang. Kau Chu puas atas kemampuan kalian, nanti pada waktu peresmian tentu ada penghargaan. Harap kalian bekerja lebih giat lagi. Terima kasih Kau Chu, harap Ang Tongcu banyak membimbing, permainan Cugiam Lian dan Ligoan sangat lues. Sepertinya Ang Lihwe puas pada mereka berdua, asal kalian berdua setia pada perkumpulan. Aku akan mempromosikannya pada Kau Chu nanti. Terima kasih Ang Tongcu, dua orang itu bersamaan menyahut, lalu mundur sambil membungkukan tubuh. Ang Lihwe memutar tubuhnya, berkata pada Kie Yamke. Mari kita bercakap-cakap di dalam kuil sambil memutar tubuh, berjalan masuk. Kie Yamke berempat mengikuti dari belakang. Kie Tongcu, bagaimana bisa ada 30 orang begini baru masuk perkumpulan sudah mau mundur lagi? Kau Chu amat murka terhadap masalah ini, rupanya pun kurang puas pada kinerja Mu Ang Lihwe dengan suara rendah berkata pada Kie Yamke. Ang Tongcu, kau Chu ada petunjuk apa Kie Yamke berlagak seperti takut sekali. Petunjuk kau Chu. Orang-orang itu kalau tidak mau, demi kerahasiaan perkumpulan kita, bunuh saja semua. Dengan muka yang susah Kie Yamke berkata, Salahku, waktu itu kurang cermat mencari orang-orang itu masuk perkumpulan. Akhirnya terjadilah masalah ini. Mereka tampak bandel sekali dan bersikeras mau keluar, sulit diatasi. Mereka banfak hingga tidak gampang membunuh mereka. Kalau sampai ada yang kabur, lebih repot lagi. Ang Lihwe pun merasa berat, dengan suara keras berkata, Kau Chu mengutus aku kemari, justru untuk berunding denganmu mencari jalan keluar yang terbaik. Apa pendapatmu? Kie Yamke sementara tidak menjawab, balik bertanya, Ang Tong Chu, apa punya kerah yang terbaik? Ang Lihwe menggeleng-geleng kepala. Aku tidak tahu kondisi orang-orang itu, sulit untuk mendapatkan kerah yang terbaik. Kie Tong Chu, orang itu dibawamu masuk perkumpulan kita. Kau lebih mengetahui perihal mereka. Kau sajalah yang pikirkan kerah terbaik. Chu Giam Lian menyelah. Tong Chu berdua, terpikir oleh hamba sebuah akal, apa Anda berdua punya minat mendengarkan? Kie Yamke diam saja, memandang Ang Lihwe seolah-olah meminta pendapatnya. Ang Lihwe ragu-ragu sebentar dia berkata, Kalau terpikir olehmu sebuah akal katakan saja, untuk bahan kita berunding, mungkin bisa digunakan. Chu Giam Lian berkata, 30 orang yang mau mengundurkan diri itu kungfunya hebat-hebat. Tempat tinggal mereka juga terpencar di mana? Mana, kalau mau satu-satu dibunuh, repot sekali. Kalau sampai kabarnya bocor, atau ada satu sampai dua orang bersembunyi. Saat itu mau mencari mereka lebih sulit lagi. Menurut pendapat hamba, lebih baik mencari sebuah alasan, memanggil dan mengumpulkan mereka di suatu tempat, lalu kita memusatkan tenaga menumpas mereka sekaligus, cepat hasilnya pun lebih maksimal. Ang Lihwe mendengar, Wah, ini akal yang sempurna, kumpulkan dulu lalu dibunuh, akalmu itu memang baik. Lalu memandang dan bertanya pada Kie Yam Ke yang pura-pura diam termenung. Kie Tong Chu, apa pendapatmu tentang akal ini? Kie Yam Ke berpikir lagi sebentar baru berkata, Baik juga. Tapi ada dua masalah yang harus dijalankan. Agak gusar Ang Lihwe bertanya, Dua masalah apa? Coba Kie Tong Chu katakan. Kesatu, dengan alasan apa untuk mengumpulkan mereka, Kie Yam Ke melanjutkan perkataannya. Kedua, di mana tempat yang paling ideal untuk berkumpul. Ang Lihwe termenung sejenak berkata, Yang kesatu gampang, bisa dengan alasan kau Chu mau mengumumkan penghapusan nama dan membubarkan mereka lepas dari perkumpulan kita. Yang kedua agak sulit sebab aku jarang meninggalkan pusat perkumpulan, benar-benar tidak terpikir tempat mana yang paling ideal. Kie Yam Ke memandang Ligoan berkata, Saudara Li, kau orang sini. Apa sekitar sini ada tempat yang cocok? Ligoan berpikir sejenak. Tai Beng O, Danau Tai Beng, jika malam hari sudah tidak ada pengunjung. Di sebelah barat daya danau itu ada sebuah tanah lapang melingkari danau. Di luarnya ada hutan pohon besar menutupi. Kumpulkan semua pembelot itu di sana, orang-orang kita terlebih dahulu bersembunyi di dalam hutan. Bukankah sekali kerja terbunuhlah semua pembelot-pembelot itu? HMMM, ini tempat yang paling cocok. Danau untuk menghalangi jalan mundur mereka. Hutan untuk orang-orang kita bersembunyi. Bunyi pembelot-pembelot itu bersayap pun sulit untuk terbang. Kie Tong Chu, menurutmu bagaimana? Kie Yam Ke berkata. Kalau menurut Ang Tong Chu cocok, kita ambil keputusan begitu saja lalu berkata lagi. Tapi ada satu hal, malam itu kita harus mengerahkan berapa banyak kekuatan. Bola metu Ang Lee Wee diam sejenak, mereka sekitar 30 orang. Kalau orang kita sedikit takut tidak cukup mengatasi pembelot-pembelot itu. Demi keselamatan, aku akan mengerahkan orang-orang dua bendera, bendera merah dan kuning yang berada di bawah pengawasan Sin Wee Tong Ku, Kie Tong Chu. Menurutmu cukup tidak? Kie Yam Ke dengan tertawa berkata. Jika Ang Tong Chu merasa cukup. Aku tidak keberatan. Dengan tertawa Ang Lee Wee berkata, Kalau begitu aku segera pulang ke pusat, melaporkan semua rencana kita pada kau Chu. Asal nanti para pembelot sudah kumpul di kota Kie Lam Ki Tong Chu segera melapor ke pusat. Aku pasti dalam waktu yang ditetapkan membawa bawahanku datang bergabung denganmu untuk bergerak. Kie Yam Ke merangkapkan tangannya berkata, Kalau Ang Tong Chu ingin cepat-cepat pulang ke pusat, kami pun tidak akan menahan. Nanti setelah urusan ini usai kami undang minum sepuasnya. Chu Giam Lian dan Ligo An juga merangkapkan tangan, Ang Tong Chu hati-hati di jalan, Jitih pun memberi salam. Ang Lee Wee berkata, Sampai jumpa lagi jubah merah mengebut, Sekelebat sudah keluar dari kuil usang itu. Empat orang itu segera meninggalkan kuil usang. Berpuluh-puluh meter jauhnya. Ang Lee Wee seperti segumpal awan berapi melayang terus menjauh. Di belakangnya diikuti delapan orang pengikut Sinhwe Eikau. Malam ini gelap tidak berbulan tapi berbintang. Malam ini malam beroperasi. Semua sudah berjalan menurut rencana. Di pinggir Danau Taibeng di depannya ada sebuah hutan dan tanah lapang. Bayangan orang-orang bergoyang-goyang sudah berkumpul sekitar 30 orang yang disebut Kie Yam Ke sebagai pemblot itu. Tentu saja di antaranya ada Kie Yam Ke, Jitih, Ciu Giam Lian, Ligoan dan Puihan. Tidak bersuara sedang menunggu kedatangan Ang Lee Wee. Kira-kira habis menghisap sekantong tembakau, dari jalan kecil sebelah barat yang melingkari Danau 7-8 ada bayangan orang dengan cepat menuju ke samping, Kie Yam Ke, Jitih, Ciu Giam Lian dan lainnya cepat-cepat menghampiri. Yang datang memang Ang Lee Wee yang membawa tujuh orang pengikut Sin Wee Tong dua pihak itu saling mengganggu. Kie Yam Ke membawa Ang Lee Wee berjalan ke depan pemblot. Secepat itu pula, semua sorotan mata pemblot terpusat pada diri Ang Lee Wee. Ang Lee Wee tidak bicara, sepasang matanya bagaikan api membara menyorotkan sinar yang amat keras, menatap tajam satu persatu pemblot itu. Kie Yam Ke mendehem, dengan suara rendah berkata, Saudara-saudara karena kau cu berhalangan, jadi tidak dapat hadir di sini, khusus mengutus Ang Tong Cu dari Sin. Wee Tong mewakilinya untuk mengumumkan masalah-masalahnya setelah kalian meninggalkan perkumpulan kami, harap kalian dengar baik-baik. Satupun tidak ada yang bersuara, semua menunggu Ang Lee Wee bicara. Ang Lee Wee maju selangkah, sorotan matanya seperti menyapu sekali semua pemblot. Dengan suara keras berkata, Apa saudara-saudara semua bersikeras mau mundur diri dari perkumpulan kami? Para pemblot dengan suara keras berkata, Betul, kami mau lepas dari Sin Wee kau Ang Lee Wee bertanya lagi. Apa masih ada yang berubah pikiran semua pemblot bersama-sama lagi berkata, Tidak ada. Ang Lee Wee menunggu sebentar baru berkata, Baiklah aku hanya mewakili kau cu mengumumkan pada kalian. Tiba-tiba Ang Lee Wee memekik keras, bunuh. Kata bunuh baru keluar dari mulut, Segera melompat keluar dari dalam hutan peluhan bayangan manusia, Menyebar ke semua penjuru membentuk menjadi setengah bulatan, Mendesak pemblot itu ke pinggir danau. Saat ini Kieh Yamke berkata dengan keras, Sekarang mau berubah pikiran masih keburu. Pemblot yang didesak ke pinggir danau tidak ada yang buka suara. Keadaan begini, bumi dan langit terasa gelap, Pembunuhan sudah diambang pintu. Ang Lee Wee memerintahkan anak buahnya yang jumlahnya 2x lipat lebih banyak dari pemblot itu. Maju mendesak selangkah demi selangkah terus memperkecil lingkaran pengepungan, Mendesak mereka sampai sudut danau. Tiba-tiba meraung keras. Bunuh. Sekitar 60 orang anak buah Sin Wee kau segera berseru, Mengayunkan pisau, Tombak menyerbu pemblot-pemblot yang terdesak ke pinggir danau sedikit lagi sudah akan masuk ke dalam danau. Dua belah pihak mulai berperang. Begitu kedua belah pihak bentroh, Tiba-tiba dari dalam hutan diam-diam berkerumun keluar puluhan bayangan orang, Tiap orang membawa obor. Sebentar saja seluruh tanah lapang menjadi terang-benderang. Begitu melihat, Ang Lee Wee terkejut sekali, Belum lagi dia bereaksi, Dia pihak yang berperang, Salah satu pihak sudah ada yang memutar tubuh pelung-pelung-pelung mulai masuk ke dalam danau, Yang terlihat hanya kepala orang saja satu persatu mengambang di atas air. Orang-orang Sin Wee kau melihat pemblot-pemblot begitu bertemu. Semua melompat ke dalam danau, Mereka merasa heran, Satu persatu bengong berdiri di tepi danau untah harus berbuat bagaimana. Begitu situasi berubah Ang Lee Wee terkejut sejenak, Lalu secepatnya dia sadar, Apa yang terjadi? Dengan marah meraung keras. Sin Wee Tan. Dia memerintah anak buahnya melempar Sin Wee Tan pada orang-orang yang membawa obor. Tapi orang-orang yang belakangan melompat keluar dari dalam hutan, Ternyata sudah bersiap-siap sejak awal. Saat pemblot-pemblot itu terjun ke dalam danau, Dan Ang Lee Wee belum memekik keras itulah mereka ramai-ramai melempar obornya ke tubuh orang yang membawa Sin Wee Tan, Tapi masih bengong entah harus berbuat apa itu. Saat orang-orang Sin Wee kasadar dengan suara pekikan Ang Lee Wee, Baru saja mau menjulurkan tangan ke dalam kantongnya mengambil Sin Wee Tan, Berpuluh-puluh buah obor seperti cahaya bergoyang-goyang seperti akan membakar, Lalu hujan api pun berjatuhan ke tubuh mereka dan tanah di sekitarnya, Api segera menjalar dan membara, Membuat puluhan orang perkumpulan itu berloncatan sambil memadamkan api. Suasana menjadi kacau balau, sehingga lupa untuk melemparkan Sin Wee Tan. Ang Lee Wee tidak menyangka orang-orang yang memegang obor bisa berbuat dengan kera keras melawan keras, Melemparkan obor kepada anak buahnya. Bila di antaranya anak buahnya ada yang terbakar bajunya, Tentu akan menyulut Sin Wee Tan. Hal itu sama dengan melempar sebuah bom ketumpukan mesiu, Akibatnya tidak dapat dibayangkan. Kieteng, Kie Yamke, kau, kau kejam sekali Ang Lee Wee geram dan marah sampai tidak bisa berkata-kata. Dia menunjuk Kie Yamke. Ternyata kau yang benar-benar pembelot, semua itu sengaja dirancang olahmu. Kie Yamke, Ciu Giam Lian, Jitih, Ligo Andam Diam sudah lebih dulu merubah posisi. Ang Lee Wee sudah dikurung oleh mereka. Ang Lee Wee, sekarang kau sudah tahu, tapi sudah terlambat. Kie Yamke berjaga-jaga khawatir Ang Lee Wee tiba-tiba menyerang, Dia pun memperhatikan keadaan di tepi danau. Sejak kau memaksa aku masuk perkumpulanmu, aku sudah berniat mau menumpasin Wee kau. Sorotan Mele Wee seperti bara api membakar, dia membelalakan Mele berkata. Kau cu sangat baik kepadamu, kenapa kau berbuat begini? Dengan mantap Kie Yamke berkata. Es batu dan bara api tidak bisa bersatu dalam pembakaran. Sin Wee kau adalah perkumpulan susat di luar Tionggoan, berambisi seperti binatang buas, ingin merajai dunia persilatan dan mau menginjak-nginjak seluruh Tionggoan. Aku sebagai salah satu orang persilatan mana bisa berdiam diri melihat dunia persilatan Tionggoan mau ditindas oleh kaum luar. Perkataan Kie Yamke ini membuat Ang Lee Wee tidak bisa berkata-kata. Jubah merahnya bergoyang, dia segera menyerbu Kie Yamke. Bum-bum-bum dalam dentuman dan abu asap yang berterbangan, serentetan ledakan membuat malam itu bergetar. Bumi pun bergoncang, cahaya api yang berkilau-kilau bagaikan bintang-bintang terus meledak di langit yang gelap. Suara pilu dan pekihkan yang menjerit minta tolong semua tertutup oleh suara ledakan yang dasyat. Seperti gunung meletus dan bumi membelah. Setelah serentetan ledakan berlalu. Tiba-tiba serentetan ledakan yang lebih mengerikan. Dan lebih dasyat, menggetarkan bumi dan langit terdengar lagi. Di bawah terang api terlihat darah dan daging berterbangan, bayangan manusia berloncatan, ingin secepatnya meninggalkan lokasi ledakan. Orang-orang Sinhwee Kau yang membawa Sinhwee Tan mati semua oleh bom yang dibawanya. Sisanya dalam ledakan seperti belalang berloncatan ingin kabur dari tempat kebakaran, berusaha mempertahankan nyawanya. Sungguh Sinhwee Tan dasyat sekali, seorang anggota Sinhwee Kau yang terlempar obor. Bajunya terbakar di bagian depan saat dia sibuk memadamkan api di depan dada, tidak terasa Sinhwee Tan yang disimpan dalam pelukannya ikut terbakar dan meledak. Sekali meledak meremblit pada temannya yang terdekat, sebentar saja ledakan demi ledakan terdengar terus-menerus. Suara ledakan masih terus membahana, banyak pengikut Sinhwee Kau demi menyelamatkan nyawanya terpaksa berlompatan masuk ke dalam danau, dan orang yang membawa bom itu begitu masuk ke dalam danau. Bomnya menjadi basah dan tidak bisa digunakan, juga begitu masuk danau mereka sama dengan masuk neraka. Dalam keadaan darurat begini mereka lupa bahwa sebelumnya sudah ada sekelompok pembelot-pembelot yang terjun ke dalam danau, begitu mereka meloncat ke danau ingin menyelamatkan diri, semua menjadi makanan empuk bagi pembelot-pembelot itu, mereka semua dibunuh lalu santapan lezat ikan dan udang di dalam danau. Saat ini, beberapa puluh orang persilatan yang mundur dan bersembunyi, sekarang sudah melompat keluar, lalu menyebar ke tepi danau yang masih terdengar ledakan dan memerahkan langit. Mereka menghadang dan membunuh orang-orang Sinhwee Kau yang berusaha kabur kemana-mana. Boleh dikata orang-orang Sinhwee Kau sudah terperangkap ke dalam jaringan maut. Walau tidak mati oleh bom yang dipegang sendiri juga terbunuh oleh jago-jago persilatan yang ada di dalam danau dan di darat satu pun tidak ada yang tersisa. Pembantaian di tepi danau ini jarang terjadi di dunia persilatan, menakjubkan dan amat sadis. Suara ledakan-ledakan yang terdengar itu membuat tubuh Anglihwe yang menyerbu Kieyam kejadi tertahan, dia membalikan kepala menengguk ke arah tanah lapang dan tepi danau yang di malam hari terang-benderang oleh suara ledakan yang tidak putus-putusnya. Tampak anak buahnya tidak dapat melukai musuhnya, malah kacau balau oleh ledakan Sinhwee Tan yang dibawa. Sendiri. Tangisan dan raungan hanya terjadi dalam waktu sekejap, 60 orang anak buahnya, dalam 10 orang 7 sudah mati oleh dasyatnya Sinhwee Tan. Sisanya berlarian dan meloncat masuk ke dalam danau. Tapi juga habis dibunuh oleh jago-jago bulim yang berada di dalam danau dan di darat. Semua mati berantakan. Ok Anglihwe sudah tidak tahan, dia membuka mulut langsung muntah darah, selembar muka yang mengis ditambah sorotan sinar api persis seperti hantu, sekujur tubuhnya bagaikan segumpal api membara. Dia melotot dan meraung-raung. Bangsat kau Kieyamke, aku habisi kau dulu. Sosok tubuhnya bergoyang-goyang bagaikan lidah api bergulir memenuhi udara. Dia langsung menyerang Kieyamke. Kieyamke berdiri tidak bergerak, dengan dingin memandang Anglihwe yang bagaikan anjing gila datang menyerbu, dia sudah siap-siap akan melawan. Siapa sangka tubuh Anglihwe tiba-tiba bergerak miring, tahu-tahu menyerang kepala Ligoan dengan telapak tangannya. Kieyamke tidak mengira Anglihwe bisa pura-pura menyerang, lalu memukul ke arah lain. Dia jadi terkejut sesaat, segera tubuhnya bergerak menghadiling Anglihwe. Ligoan yang tiba-tiba mendapat serangan terkejut tidak kepalang, hatinya bergetar keras, dia mengangkat tangan ingin menahan tapi terlambat. Pop! Kepala Ligoan sudah tersapu oleh tangan Anglihwe, terdengar suara cis, cis, cis. Kepala Ligoan yang tersabet itu mengeluarkan asap putih. Kepalanya hancur menjadi layu dan kering, akhirnya berubah seperti arang hitam. Kieyamke terlambat sedikit, dia tidak sempat menolong Ligoan, jadi tidak bisa berbuat apa-apa melihat Ligoan terbunuh. Sambil membentak, Kieyamke segera melepaskan pukulan dan mencengkram, telapaknya memukul leher belakang Anglihwe, jarinya mencengkram pundaknya. Anglihwe mendhem, dia bergeser selangkah secara vertikal. Hulalu tubuhnya berputar keras hingga mencopot kepala Ligoan yang sudah mati, mayatnya disabetkan pada Kieyamke, karena jarak kedua belah pihak amat dekat, tampak Kieyamke akan tersapu oleh mayat Ligoan. Dalam keadaan sangat gawat itu, tiba-tiba Kieyamke mengambil napas dalam-dalam, tubuhnya bagaikan kapas melayang mundur bermeter-meter jauhnya, sehingga terhindar dari sabetan Anglihwe yang menggunakan mayat Ligoan. Saat ini Kieyamke sudah melihat Ligoan mati di tangan Anglihwe, dia sedih luar biasa, pedang panjangnya segera dikeluarkan dari sarungnya. Diam-diam membawa pedang menyebet pundak kanan Anglihwe. Mendengar ada angin keras di belakangnya, Anglihwe tahu ada musuh menyerangnya, segera dia menggunakan mayat Ligoan sebagai senjata, diputarnya dengan keras, menghantam Kieyamke yang berada di belakang, bersamaan saat itu juga tanpa bersuara sebelah telapaknya ikut melepaskan pukulan. Saat itu pundak Anglihwe hampir terkena sabetan pedang, tidak disangka tiba-tiba tubuh Anglihwe berputar sambil menyapu dengan mayat Ligoan. Kieyamke tidak tega, dia mengambil napas cepat-cepat merubah gerakannya dan menarik tangannya, sebab mayat Ligoan bisa tertusuk pedang, dirinya pun akan tersapu oleh mayat Ligoan. Meskipun terhindar oleh sapuan mayat Ligoan, tapi sebelah telapak Anglihwe pun sudah tiba. Kieyamke mau menghindar tapi tidak keburu. Plak serangan itu tepat mengenai lengannya, terasa lengannya sakit seperti terbakar api. Dia mengerang, berturut-turut mudur 5-6 langkah baru bisa berdiri tetap, dengan penerangan api yang ada, dia melihat lengannya sudah menjadi hitam, dan bajunya pun terbakar, dagangnya hancur, pada bagian lukanya berbunyi sit, sit, sit dan mengepul sedikit asap, menyebarkan bau gosong yang menyengat. Inilah pukulan yang dasyat dan sesat. Saat ini Kieyamke sudah datang menyerbu, telapak dan kepalanya bersama-sama digunakan, berturut-turut menyerang Anglihwe hingga mundur beberapa langkah. Setelah mundur beberapa langkah Anglihwe merawung keras, lalu mayat Ligoan digunakan sebagai senjata untuk menyerang Kieyamke. Kieyamke tidak tega melukai mayat Ligoan, menjadikan dia tidak bisa melawan dengan senaknya, setelah dia diserang membabi buta oleh Anglihwe, dia sampai mundur dua langkah. Tiba-tiba terdengar seruan dan pekikan, ratusan jago-jago bulim setelah membunuh habis penganut Sinhwee kau yang terakhir, mereka beramai-ramai datang menyerang Anglihwe yang sedang bertarung melawan Kieyamke. Yang mempelopori adalah Ben Masiego Ania, Chong Tianpo Siehangseng dan lain-lain, sebelas orang jago yang hebat-hebat di dunia persilatan. Begitu melihat ratusan orang persilatan datang menyerang dirinya, Anglihwe tahu, anak buahnya telah binasa, kalau dia sekarang tidak melarikan diri, mungkin sudah tidak ada kesempatan lagi selamanya. Dia menggawur keras, mendesak mundur Kieyamke kedua langkah lalu memutar tubuh, tangannya melemparkan mayat Ligoan pada Sihangseng, Goanie dan lain-lain. Ketika orang yang paling depan menyerangnya, dia melompat dengan rubuh miring melejit ke atas, mencari jalan untuk kabur. Melihat keadaan yang mengejutkan, jago-jago itu cepat-cepat menghindar, Goanie karena berlari terlalu cepat, buru-buru membungkuk, mayat Ligoan yang dilemparkan Anglihwe terbang lewat di atas kepalanya. Sihangseng pun meloncat menghindar ke samping, beberapa orang di belakang sudah tidak keburu menghindar. Mereka ditabrak oleh mayat Ligoan hingga bergelimpangan di tanah, menghalangi orang di belakang yang ingin mengejar. Baru saja Anglihwe melejit ke atas, tiba-tiba dari udara melesat datang sebuah bayangan manusia menghadang, tubuhnya masih di udara sebuah telapak sudah menghantam. Anglihwe terpaksa menangkis, dia pun menyongsong dengan sebelah telapaknya. Dua telapak itu beradu dengan keras pop, kedua tubuh itu bersalto di udara, lalu masing-masing jatuh ke tanah. Baru saja kaki Anglihwe menapak tanah, dia melihat dengan metu yang penuh sorotan api membara, ternyata yang menghadang dia di tengah udara adalah Kieyamke. Gigi Anglihwe berbunyi keras, sambil menggaur kesal dia bertanya. Kau mau apa Kieyamke? Kieyamke berdiri beberapa meter jauhnya dari Anglihwe dengan suara lantang berkata. Hanya ingin menahanmu di sini. Sambil memekik bagaikan suara geledek Anglihwe menghardik. Jangan harap. Begitu memandang terlihat Jitih berdiri di samping, dia melototi Jitih dengan suara bengis berkata. Jitih, ayo cepat bertindak, apakah kau pun mau mengkhianati kau cu? Jitih mengangkat kepalanya berkata. Betul. Sejak aku melangkah keluar dari pusat Sinhwe kau, sudah memutuskan melepaskan diri dari Sinhwe kau dan mengikuti suamiku. Pelayan kurang ajar. Kau tahu apa akibat mengkhianati kau cu Anglihwe memekik keras dengan sengit. Tahu tapi kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa, sebab yang kau akan melindungiku. Anglihwe, keadaan sudah sampai begini, kau masih tetap tidak insaf kie yang kemelototi Anglihwe, kalau kau mau melepaskan diri dari Sinhwe kau, kami akan segera melepaskanmu. Anglihwe mengamati orang-orang persilatan yang mengepung rapat-rapat dirinya, amarahnya agak mengendur, katanya. Kau tidak khawatir aku pulang memberi kabar pada Gauju? Kalau kau setuju meninggalkan Sinhwe kau, kau pun tidak akan berani kembali ke pusat perkumpulan kata kie yang ke, bagaimana sudah dipikir baik-baik. Sudah tubuhnya tiba-tiba meloncat ke atas, bersalto di tengah udara, lalu menyerbu orang-orang yang paling banyak mengurung, sepasang tangan dengan seenaknya memukul dan mencakar, bagaikan macan masuk ke dalam kawanan kambing, tempat yang dilalui, diterjangnya sampai lintang pukang, dengan paksa dia membuka sebuah jalan penuh bahaya. Kiai Yamke terkejut sekali, dengan marah dia meraung keras, tubuhnya bagai anak panah terlepas, mengejar dan menyerbu Anglihwe. Orang-orang persilatan lainnya, bersahutan dan memekik, menggulung dan menyerbu ke tempat Anglihwe mendarat. Yang paling parah adalah orang-orang yang paling depan, seperti disapu angin topan, belum keburu bereaksi, sudah ada dua orang persilatan yang dicakar dan seorang yang dipukul. Tempat yang dipukul dan dicakar seperti terluka bakar, kulit kering daging pun gosong. Serombongan orang persilatan sekitar 20-30 orang tidak kuat menahan Anglihwe yang seperti macan gila, tempat yang dilaluinya semua berjatuhan, dengan kekerasan diadapat lolos dari kepungan. Sesudah lolos dari kepungan, dia membalikan tubuhnya lagi, merobohkan tiga orang yang berani mengejar, lalu dia meraung panjang, tubuhnya sudah bersiap-siap mau menerjang masuk ke dalam hutan. Jika Anglihwe berhasil menerjang masuk ke dalam hutan, tentu dia bisa dengan mudah kabur. Baru saja tubuh Anglihwe terangkat ke atas. Tiba-tiba terasa di atas kepalanya ada angin keras menyerang, terpaksa dia menjatuhkan diri ke tanah. Baru saja kakinya menapak di tanah, di atas sudah ada bayangan orang berkelebat, orang itu seperti motor jatuh meluncur cepat dan turun ke tanah, tepat menghalangi jalan Anglihwe kabur. Orang ini bukan siapa-siapa, dia Kieyamke. Kieyamke, kau lagi Anglihwe melotot pada orang yang mendesak dia turun ke tanah, yang menghadang jalan kaburnya adalah Kieyamke, emosi dan kemarahannya segera memuncak sehingga janggut, kunis dan rambutnya berdiri semua, matanya melotot besar dan dia memekai keras. Anglihwe, tidak perlu berteriak-teriak, bagaimanapun kau tidak akan bisa lolos, kata Kieyamke tenang-tenang saja. Dia dengan dingin memandang Anglihwe yang sedang gemetaran karena emosinya yang meluap. Kieyamke, kau berengsek sekali, kalaupun aku harus mati, tapi kau pun harus menjadi pengganjal punggungku. Tiba-tiba Anglihwe menjulurkan sebuah telapak, di tengah telapak ada benda seperti bara api merah mengkilap. Yamke, hati-hati jitih yang berdiri 1,5 tombak jauhnya dari Anglihwe, berseru terkejut, itu Sinhwee Chiang, telapak api sakti, yang amat beracun. Pelayan busuk, tunggulah, setelah aku telah bunuh Kieyamke, baru aku pelan-pelan membuat perhitungan denganmu, orang hina yang makan dalam tapi membantu orang luar Anglihwee membentak, saat itulah telapak kanannya sudah merah mengkilap seperti bara api. Saudara-saudara semua mundur dulu, jangan sampai menjadi korban yang tidak berarti Kieyamke berseru pada orang-orang persilatan yang selangkah demi selangkah mendesak maju, biar Caihai saja yang menghadapinya. Orang-orang persilatan sudah dua kali melihat Kieyamke menghadang Anglihwee, sedikitpun tidak cedera, mereka sangat salut padanya. Tambah lagi Kieyamke yang cedera juga ikut membujuk, semua mundur puluhan meter. Dia menonton Kieyamke seorang diri melawan Anglihwee. Sekejap saja jubah merah menyala Anglihwee menggelembung, seluruh tubuhnya seperti segumpal api, hot telapaknya menghantam ces segumpal lidah api muncul dari telapaknya dibarengi aliran panas menyerbu pada Kieyamke. Orang-orang persilatan ini mana pernah melihat ilmu aneh begini, begitu telapak tangan yang menyerang, segumpal api mengikuti dari belakang. Semua terkesima, dan terkejut, diam-diam menguatirkan keselamatan Kieyamke. Kieyamke tidak menyambut pukulannya, tubuhnya berputar menghindari aliran panas yang datang menyerbu, dengan tubuh yang gemulai membalas serangan, jari telunjuknya terjulur, ces memecah udara menotok ke tengah telapak Anglihwee. Anglihwee merubah posisi pergelangannya, totokan telunjuk Kieyamke jadi meleset. Anglihwee berturut-turut menyerang lagi 7-8 pukulan, 7-8 gumpalan lidah api seperti kunang-kunang menyerbu ke sekujur tubuh Kieyamke. Dengan nafas memburuk Kieyamke merubah gerakan jarinya menjadi telapak, menyongsong 7-8 gumpalan lidah api yang datang menyembur dengan pukulan berturut-turut. Kalau diceritakan memang sulit orang bisa percaya, 7-8 gumpalan lidah api Anglihwee begitu menyala langsung pada moleh pukulan telapak Kieyamke, persis seperti Nigu Chuhai, sapi tanah masuk ke laut. Orang-orang dunia persilatan terus-terusan menahan nafas, diam-diam mengkhawatirkan Kieyamke, melihat dia secara ajaib telah mengatasi Sinhwee Chiang Anglihwee yang aneh dan sesat ini. Tidak terasa semua berseru dan bersorak-sorak. Hati jitih yang gelisah pun kembali tenang. Anglihwee jadi bengong, dia bingung agak lama lalu berkata, Siapa kau sebenarnya, bagaimana dapat mengatasi Sinhwee Chiang Ku? Kieyamke tertawa, berkata, Aku adalah aku. Sekarang kau bisa menerima nasib bukan? Anglihwee dengan risau memandang Kieyamke agak lama, melirik sekali pada orang-orang dunia persilatan, setelah menghela nafas panjang putus asa, berkata, Di dunia ini hanya aku yang bisa menguasai Sinhwee Chiang, tapi tidak disangka ternyata kau bisa mengatasinya. Sinhwee kau sudah takdir dibasmi oleh yang di atas. Apa boleh dikata? Kieyamke membujuk. Kau belum terlambat kalau sekarang ingin meninggalkan Sinhwee kau. Hidup sebagai orang Sinhwee kau, mati pun akan menjadi hantu Sinhwee kau. Wanglihwee menggawur keras, membalikan tangan dengan telapaknya menghantam kepalanya sendiri, beletuk batok kepalanya hancur, bersamaan itu di sekujur tubuh bagian atas dan bawah meledak bem segumpal lidah api membakar dengan dasyatnya. Kieyamke tidak menyangka Anglihwee yang begitu bengis bisa bunuh diri, dia tidak bisa apa-apa melihat Anglihwee yang jatuh terduduk lalu sekujur tubuhnya di lalap api. Orang-orang dunia persilatan itu pun tidak mengira tiba-tiba Anglihwee bunuh diri, mereka terkejut dan berseru, dengan mengong memandang seluruh tubuh Anglihwee terbakar api yang berkobar-kobar. Muka Jitih tampak hikmat sekali, melihat Anglihwee yang membakar dirinya, dia menundukkan kepala bersujud dan menyembah. Satu kali sembah yang meloncat-loncat 3x lalu berhenti. Ini adalah penguburan api sakti yang paling agung di Sinhwee kau. Jitih menghampiri Kieyamke. Kieyamke memandang mayat Anglihwee seperti segumpal api terbakar, dengan suara rendah berkata, Jitih, inilah iblis yang menakutkan. Dalam pertarungan di tepi danau Taibeng ini, para jago persilatan sudah menumpas tenaga inti Sinhwee kau yang paling kuat yaitu Sinhwee Tongcu dan bawahannya, regu merah dan regu kuning. Pihak orang-orang persilatan, yang mati 8 orang, luka-luka 17 orang, dibanding mereka kerugian lebih minim. Setelah Kieyamke, Chu Giamlian dan teman-temannya berunding, mereka memutuskan langsung menggempur pusat perkumpulan Sinhwee kau, dan menumpasnya, sebab khawatir malam panjang banyak mimpinya, kalau sampai Sinhwee kau cu mendapat kabar dan kabur duluan sulit untuk mencarinya. Maka para jago langsung bergerak, di bawah bimbingan Kieyamke dan Jitih, dibagi beberapa kelompok, berangsur-angsur menuju pusat perkumpulan Sinhwee kau. Mereka berbuat begini agar tidak terjadi mengebuk rumput mengagetkan ular. Di dalam pusat perkumpulan Sinhwee kau, Sinhwee kau cu yang dipanggil Sinhwee mokun, cuwon besar api sakti, sedang duduk di atas kursi besar, delapan orang gadis cantik mengenakan gaun tipis berwarna merah dan samar-samar tampak bagian tubuh di bawah gaun itu, membawa kipas bulu bergagang panjang, berbaris menjadi sebuah partisi. Berwarna merah berdiri rapih di belakang kursi, kondisinya persis ketika pertama kali Kieyamke melihat mereka. Tapi sekarang yang sedang Sinhwee mokun terima bukan Kieyamke, tetapi seorang laki-laki tua dan seorang perempuan muda. Laki-laki tua itu bukan orang lain, tapi Jian Kian Gankai, melihat harta mata membelalak, Toan Kengcai. Sedangkan yang perempuan muda itu sudah pasti adalah Tian Chuih Ki, Anggrek Suci Rupawan, Toan Kijiang Ayu bagaikan Dewi Kahyangan dan Genit Menawan itu. Siapa yang menyangka dua orang ini pun ternyata orang Sinhwee kau. Dan bisa diterima langsung oleh Sinhwee mokun, tentu kedudukannya tidak rendah. Toan Tong Chu, Toan Hou Tong Chu, Ketua Devisi Dewan, Wakil Ketua Devisi Toan, aku puas pada kalian. Coba ceritakan baru-baru ini demi perkumpulan, kalian sudah mengumpulkan berapa banyak kekayaan muka Sinhwee mokun ketika tertawa seperti bara api berkobar. Ternyata dua orang marga Toan ini yang mengurus keuangan dan kekayaan Sinhwee kau, sebagai Ketua dan Wakil Ketua Kim Gintong, Devisi Emas Perak. Sengan membungkukan tubuh Toan Kengcai menjawab, Lapor kau cu, baru-baru ini ada pemasukan keuangan untuk perkumpulan kita, harta itu antara lain dari Benteng Naga Hijau Tan Chen Leong, hartanya 803.100 cil perak. San Si Taigoan Hartawan Litong jumlah harta 1.594.000 cil. Holam Peifu Tong Chu harta yang dikumpulkan dihitung keuang perak menjadi 466.000 cil. Terakhir adalah Pedagang Kaya Raya Diang Chiu, Kiang Jit San 3.270.000 cil perak. Toan Kiji menyambung. Lapor kau cu. Semua jumlahnya 6.073.100 cil perak, potong sogok orang pemerintahan untuk menghapus perintah penangkapan devisi bagian luar Kietong Chu sebesar 100.000 cil perak, sebenarnya bertambah 5.973.100 cil perak ke dalam kas. Sin Hwee Mokun menganggup puas, HMMM, cukup banyak hasilnya, perkumpulan kita sekarang keuangannya sudah kuat. Cukup untuk menghadapi dunia persilatan Tionggoan. Ketua Toan, bagus hasil kerja kalian berdua, demi menyatakan penghargaan aku sekarang mengumumkan kedudukan Toan Tong Chu naik sebagai wakil kau cu, wakil Tong Chu naik menjadi Kim Gin Tong Chu. Toan Keng Chai, Toan Kiji merasa gembira karena tersanjung. Mereka cepat-cepat berlutut dan bersujud. Terima kasih kau cu atas karunianya. Tiba-tiba kau cu bertanya. Harta Kian Jitsan bisa masuk semua ke perkumpulan kita, tentu ini kera, tindak Toan Tong Chu bukan? Toan Kijai dengan suara genit berkata. Terima kasih atas pujian kau cu. Hamba bertindak atas petunjuk kau cu, hanya dibarengi sedikit daya upaya, Kian Jitsan sendiri melihat kecantikan kusukmanya seperti melayang, bukan saja mencabut hadiah untuk menangkap Kietong Chu. Hartanya pun disumbangkan semua pada perkumpulan kita. Sinhwe, kau cu amat bersemangat bertanya, Toan Tong Chu apakah dia? Lapor kau cu. Ringkas dan bersih dia telah dihabisi. Ketika Toan Kiji menceritakan masalah ini mimiknya enak-enak saja bagaikan mematikan seekor semut saja. Toan Kiji benar-benar seorang wanita yang menakutkan, memanfaatkan kemelekan dirinya untuk merampas harta benda dan membunuh orang, pantas saja banyak orang dunia persilatan yang keluarganya dan kuat ekonominya hancur lebur, namanya pun jatuh olehnya. Ternyata semua dikerduk oleh Sinhwe, kau untuk dena merajai dunia persilatan Tionggoan. Kian Jitsan yang mengagumi kecantikannya pun dibunuh, dan harta kekayaannya masuk ke kocek Sinhwe, kau, boleh dikatakan dia mati sia-sia. Sinhwe e mokun dengan senang memandang Toan Kiji. Toan Tong Chu, malam ini boleh melayani ku keruangan. Dalam, aku ada hadiah untukmu. Terima kasih kau cu, kata Toan Kiji berseri-seri. Toan Keng Chai pura-pura tidak melihat juga tidak mendengar. Lapor kau cu, kenapa tidak melihat Ang Tong Chu, apa sedang keluar? Toan Keng Chai menatap Sinhwe e mokun. Muka Sinhwe e mokun tampak murung. Betul Ang Tong Chu sedang keluar bersama Kie Tong Chu, membasmi pemblot-pemblot yang baru bergabung karena minta mundur lagi, dua alisnya berkerut, berkata lagi, Kie Tong Chu ceroboh sekali bisa terjadi masalah begini. Sekarang kekuatan kita belum cukup kuat untuk muncul di dunia persilatan, kalau ada salah satu orang membocorkan rahasia kita keluar, orang-orang Tionggoan beramai-ramai akan menyerang kita, berbahaya sekali bagi perkumpulan kita. Betul sekali perkataan Kacu, Sinhwe e kau ingin merajai seluruh dunia persilatan Tionggoan, menguasai seluruh pesilat Tionggoan, semua ini tidak bisa diterima oleh kita. Hari ini adalah hari kehancuran Sinhwe e kau tiba-tiba seseorang yang berdiri tegap, muncul di dalam ruangan besar perkumpulan. Kie Tong Chu, kau, Sinhwe e mokun begitu melihat, emosi sampai membuat sekujur tubuhnya gemetar, berani betul kau berkata begitu padaku, apakah sudah gila? Toan Keng Chai dan Toan Kiji sama-sama meneliti, tidak kuasa memekik. Kie Yam ke Kie Tong Chu. Yang berdiri tegap di ruangan besar itu adalah Kie Yam ke. Aku tidak gila dengan mantap Kie Yam ke berkata lagi, Sinhwe e mokun, biar aku berkata satu kali lagi, Sinhwe e kau akan wancur. Pemberontak. Kie Tong, Kie Yam ke, apa maumu Sinhwe e mokun marah besar sampai berdiri dari kursi besarnya, tetapi kemudian dia duduk kembali. Betul, aku pemberontak Kie Yam ke berkata dengan tenang, sejak hari aku masuk perkumpulan aku sudah bersiap sekuat tenagaku akan menumpas habisin Sinhwe e kau, sebab aku tidak mau melihat pesilat sealiran di Tionggoan mendapat perlakukan jahat dan dikendalikan oleh orang asing dan tersesat. Ternyata kami tidak sendirian, orang-orang persilatan sekali diseru semua, mengikuti, sekarang sudah terkumpul ratusan orang-orang persilatan bersama-sama akan menumpas kalian. Muka merah Sinhwe e mokun berubah menjadi ungu hijau, marah oleh perkataan Kie Yam ke. Sambil menunjuk Kie Yam ke, bibirnya gemetaran, sepatah kata pun tidak sanggup diucapkan. Mimik Tuan Kengcai dan Tuan Kiji pun berubah, mereka menghardik. Kie Yam ke, pembelot yang harus dibunuh bersama-sama mereka meloncat menerkam Kie Yam ke. Sabar. Aku masih mau bertanya akhirnya Sinhwe e mokun masih bisa menahan hawa amarah, mengangkat tangan menahan Tuan ayah dan anak. Sinhwe e mokun mengambil nafas, dengan suara garang bertanya. Bagaimana keadaan Ang Tong Chu sebenarnya dia sudah terpikir keadaannya, dia bertanya hanya ingin kepastian dan kebuktian saja. Ang Li Hwe e dan semua anak buahnya sudah habis di basmi Kie Yam ke mengatakan pelan-pelan. Ayah dan putri Tuan terkejut dan mau menyerbu lagi, tapi ditahan lagi oleh Sinhwe e mokun. Sinhwe e mokun mengambil nafas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk tenang, tanyanya, ke semua ini apa kau yang merancang dan melaksanakannya? Dengan suara datar Kie Yam ke berkata, aku tidak sehebat itu, semua ini hasil perundingan teman-teman sealiran. Kie Yam ke, kau sangat berani, apa tidak takut mati tiba-tiba Sinhwe e mokun berdiri dengan penuh kegagahan dan garang, seperti segera akan bertindak. Sambil tersenyum datar Kie Yam ke berkata, takut mati. Kalau takut mati aku tidak akan datang, aku kemari untuk menangkap atau membunuhmu, agar di kemudian hari kau tidak bisa berbuat macam-macam lagi. Kurang ajar Tuan Kengcai dan Tuan Kiji sama-sama menghardik. Tapi Sinhwe e mokun menjadi lesu dan duduk kembali ke kursi besar itu. Jitih bagaimana? Kau membunuh dia juga? Dia sudah istriku, tidak mungkin aku membunuhnya. Kie Yam ketertawa dan menyambung lagi, apalagi dia sudah memutuskan melepaskan diri dari Sinhwe e kau. Pelayan kurang ajar Sinhwe e mokun murka, si bangsat berani menghianati aku. Kalau bukan karena dia, kau mana bisa berhasil, akan kulumatkan dia. Betul, karena Jitih menghianatimu rencana kami baru bisa terlaksana. Kalau tidak duri besar yang kau simpan di sisiku akan merusak urusan, benar-benar harus berterima kasih pada Jitih yang mengerti kebajikan, memilih dengan bijaksana Kie Yam keberkata dengan lancar. Tiba-tiba di luar ruangan terdengar suara ramai orang dan suara senjata beradu, tapi tidak lama sudah sunyi kembali. Sinhwe e mokun, Toan Kengcai dan Toan Kiji semua terkejut, dan memandang terus keluar ruangan, tapi apapun tidak terlihat. Huh sambil berdiri dari kursi besar, Sinhwe e mokun dengan suara bengis penuh hawa membunuh berkata, Anak berengsek, hari ini kau membawa berapa banyak orang? Kie Yam ke membuka mulut tertawa. Banyak sekali, cukup membasmi orang-orang di sini Sinhwe e mokun geregetan, dan mengayunkan tangan, Toan Hu Kau Chu, coba lihat keluar, pimpin semua orang. Bunuh semua orang yang menerjang masuk. Kau Chu tidak usah menyuruh dia melihat keluar, Kalau aku tidak salah menduga, orang-orangmu yang tertinggal di sini sudah dibereskan sampai rapih oleh orang-orang yang aku bawa dengan nada mencemooh Kie Yam ke berkata lagi, Lihat bukankah mereka baik-baik saja pada berdiri di luar? Apalah yang dikatakan Kie Yam ke memang betul, halaman luas di luar ruangan itu, ratusan wanita laki-laki penganut Sinhwe e, Kau semua berdiri di satu sisi dijaga oleh jago-jago persilatan, satu persatu bengong seperti ayam kayu, hilang daya perlawanannya. Semua anggota Sinhwe e, kau telah ditotok jalan darahnya. Adik Ye, orang-orang kita sudah menguasai keadaan, di sini bagaimana? Chu Giam Lian, Pui Han, Tai Gwat dan Puluhan Jago tidak peduli, dengan leluasa menerobos masuk ke dalam ruangan, dengan semangat menggebu-gebu berjalan menuju Kie Yam ke. Sama sekali tidak memandang Sinhwe e, kau cu bertiga. Sinhwe e, kau cu, Toan Kengcai dan Toan Kiji melalui pintu bisa melihat dari jauh salah satu sudut halaman dan penganut-penganut Sinhwe e, kau yang ditawan, muka mereka berubah dan hati terguncang, mereka paham kejayaan mereka sudah berlalu. Dalam hati masing-masing berusaha mencari jalan untuk kabur. Kie Yam ke, di sini dijaga ketat, dengan care apa kau bisa membawa orang banyak menerobos masuk tanpa diketahui Sinhwe e, mokun tetap mau mencari tahu masalah ini. Gampang sekali, dengan status sebagai ketua devisi bagian luar Sinhwe e kau, aku berkata kepada penjaga, membawa pengikut baru untuk bertemu dengan kau cu, jadi kami bisa lolos dari rintangan ini. Kie Yam ke dengan tertawa berkata lagi, jangan lupa, aku masih ketua devisi bagian luar Sinhwe e kau. Kemarahan Sinhwe e kau cu ini memuncak hampir saja dia muntah darah. Selembar muka yang merah ungu mengembung jadi ungu kehitam-hitaman, rambut merah yang terurai dan berantakan seperti lidah ap bergerak-gerak, kepalanya dipukulkan pada kursi besar hingga hancur dan terbakar, delapan orang gadis yang berdiri di belakang kursi terkejut dan sibuk berlarian. Kurang ajar Sinhwe e mo kun memekik keras, tubuhnya bagaikan sekuntum awan merah meloncat naik ke atas, menyerbu Kie Yam ke. Toan Hou Kau Cu, Toan Tong Cu, bunuh habis mereka. Toan Keng Cai menurut, tubuhnya membentang menyerbu orang-orang persilatan. Cu Giam Lian dengan lainnya segera maju menghadapi Toan Keng Cai berdua. Tapi Toan Kiji berputar-putar matu cantiknya, tubuh gemulai melonjak ke udara, dia bukan menyerbu jago-jago persilatan untuk beradu jiwa, tapi menuju ruang belakang yang bertirai terjuntai. Dia paham, keadaan sudah nyata sekali, kalau melawan terus hanya mencari mati. Dia belum mau mati, terpaksa dia kabur. Baru saja tubuhnya menyelingap masuk. Tiba-tiba terpelanting lagi kembali ke ruangan luar. Waktu menginjak lantai tubuhnya Aoleng hampir saja tidak kuat berdiri, sepasang matu ayu dengan terkejut memandang belakang tirai sutra. Ketika tirai tersingkap, dengan santai berjalan keluar satu orang Tosu dan seorang Huwasyu. Huwasyu tertawa, Tosu tidak. Mereka bersama-sama berjalan menuju Toan Kiji. Huwasyu dan Tosu ini bukan siapa-siapa, Huwasyu yang tinggi besar tertawa berseri itu adalah Tosu Huwasyu Kiken. Sedang Tosu yang kurus pendek bermuka tidak tersenyum, dia adalah Jit Chitusu, Tosu tujuh jati, Suse. Tadi mereka berdua yang menjaga di ruangan dalam, mendesak Toan Kiji yang berniat kabur kembali lagi ke ruangan luar. Tosu Huwasyu malah telah memberi hadiah sebuah tempelengan. Toan Kiji ingin kabur, itulah impian diatapi orang-orang persilatan sudah mengepung ruangan besar itu rapat-rapat, setiap orang berjaga-jaga di tiap sudut. Ingin kabur rasanya lebih sulit daripada naik ke langit. Tangan Toan Kengcai mengayunkan tongkat emasnya, dia sudah bertarung sengit dengan Cugiam Lian dan Kuotong Chun yang ahli pedang. Saking hebatnya sampai sulit diberdakan dan sulit diurai. Setelah 50 juru si Jit Kiam Tugiam Lian dan Nit Kiam Toan Lim Kuotong Chun tidak main-main lagi, dua orang itu menyerang dan bertahan dilakukan saling berganti, kerjasamanya sangat kompak. Yang satu menggulung tongkat emas Toan Kengcai, yang satunya lagi terus menyerang tempat-tempat penting di tubuh Toan Kengcai. Toan Kengcai jadi terjepit dan sibuk, maut terus mengintai, dia mundur terus-terusan, sekuat tenaga bertahan. Karena luka di lengan Cugiam Lian sudah sembuh, maka pedangnya bisa dimainkan dengan leluasa, jurus mautnya terus dikeluarkan, Toan Kengcai tidak mampu memainkan tongkat emasnya dengan leluasa, kaki tangan terasa tanggung. Menggunakan kesempatan ini Kuotong Chun menyerang keras, gerakan pedangnya ganas, tiap jurus yang dilancarkan aneh dan susah diduga arahnya. Kalau Toan Kengcai kurang hati-hati dia bisa terkena tusukan pedang yang manapun dan akan mati saat itu juga. Oleh sebab itu Toan Kengcai terpaksa terus menghindar dan mengelap cepat, dia tampak kewalahan sekali. Satu jurus Houwi Sijit, Houwi memanah matahari, Ciu Giam Lian dengan pedang panjang mencungkil miring ke atas, sut pedangnya menempel di tongkat emas Toan Kengcai, memapas dan menusuk dada sebelah kanan, bersamaan waktu itu tenaga di atas pedang ditambah, menempel di tongkat emas terus, memaksa dia membuat lowongan besar. Kuotong Chun tidak mau melepaskan kesempatan baik ini. Ces pedang panjang seperti ular sakti keluar lobang, lurus menusuk tenggorokan Toan Kengcai. Air muka Toan Kengcai berubah, karena tongkat emasnya menempel oleh pedang panjang Ciu Giam Lian dia tidak bisa menghindar, dia memekik, tangan kanannya memukul ujung pedang panjang Kuotong Chun. Penggak pedang panjang Kuotong Chun patah terpukul olehnya, potongan ujungnya pedang jatuh ke lantai. Toan Kengcai berhasil menyelamatkan diri, tapi sebuah lengannya terpapas putus oleh Ciu Giam Lian. Lengan bersama tongkat emasnya jatuh di lantai, muka Toan Kengcai menjadi kejang-kejang karena sakit. Dia merintih, tempat di mana lengannya terpapas menyembur hujan darah seperti pancuran. Tergopoh-gopoh dia mundur. Dia tetap ingin mempertahankan nyawanya. Sayang, karena terluka, hatinya menjadi kalut. Dia tidak keburu menghindar serangan susulan lawannya, pedang yang sudah buntung itu dilemparkan oleh Kuotong Chun, tepat mengenai dada kanannya, pedang buntung itu terbenam ke dalam dadanya hingga tinggal pegangannya. Darah pun menyembur. Toan Kengcai sudah tidak tahan, tubuhnya oleng dan terhempas jatuh ke lantai, sepasang matanya melotot karena murka, dengan bengis melototi Chu Giam Lian dan Kuotong Chun, lalu merontak-rontak ingin berdiri. Tapi apa boleh buat minyak sudah kering, nyala lampu pun akan padam, kekuatan sudah tidak bisa mengikuti keinginan. Dia muntah darah, menyandar miring di lantai dan putuslah nyawanya. Chu Giam Lian, Kuotong Chun melihat Toan Kengcai sudah mati, mereka membiarkannya, balik membantu dua kelompok orang yang masih bertarung sengit. Pertarungan Toan Kiji dengan Tosu Tujujari dan Huo Sio tertawa juga berat sebelah, Kung Fu Dia dan Toan Kengcai termasuk baik, termasuk nomor satu tapi bukan nomor satu yang paling utama. Sekarang setelah bertarung dengan Tosu Tujujari dan Huo Sio tertawa, gabungan dua orang jago. Segera terlihat yang unggul dan yang payah, menang dan kalah sudah bisa dipastikan. Pedang Toan Kiji tidak bisa berkembang, dia terdesak oleh tenaga telapak Huo Sio tertawa. Tenaga yang mendesak bertubi-tubi membuat gaya pedangnya melemah. Sulit sekali diputar, keadaan seperti ini persis memainkan pedang dalam air. Sedang pedang panjang Tosu Tujujari yang kurus kecil bagaikan bambu, terus mencari celah untuk masuk, tiap jurusnya ganas dan sulit ditangkis. Keadaan begini, menjadikan Toan Kiji kalah De Jin mundur setahap-setahap, dia sudah tidak mampu melawan, hanya dapat menjaga diri saja. Dalam keadaan begini Toan Kiji tetap ingin melarikan diri, arah yang dia inginkan tetap arah ruangan belakang yang dijuntai tirai sutera itu. Tosu Tujujari dan Huo Sio tertawa adalah orang yang berpengalaman di sungai Telaga, tidak mungkin tidak mengerti apa yang diinginkan Toan Kiji, mereka selalu lebih awal satu langkah menutup jalan mundurnya, dan mendesak dia bergerak maju ke tengah ruangan. Bertarung dengan seorang Tosu dan seorang Huo Sio, Toan Kiji punya seabrek kegenetan pun tidak bisa dimanfaatkan, dia kesal sampai geregetan. Tapi dia tetap ingin membuat perlawanan yang terakhir, dengan mengerahkan seluruh tenaga yang ada, pedangnya. Menutup pedang Tosu Tujujari Sembari menjulurkan telapak kanannya, secara berani menyongsong telapak Huo Sio tertawa. Vlak Toan Kiji dihantam terbang mundur ke belakang oleh telapak Huo Sio tertawa. Sampai berputar melayang miring jatuh ke lantai. Mukanya yang cantik bagaikan sekuntum bunga itu menjadi pucat pasi. Di sudut mulut Taya ada sebaris bercak darah mengalir. Dadanya naik turun dan cepat, jelas terlihat dia telah luka dalam yang serius oleh pukulan telapak tangan Huo Sio tertawa, tetapi muka pucatnya tampak tersungging tawa yang penuh kebencian. Setelah Huo Sio tertawa beradu pukulan dengan Toan Kiji. Tiba-tiba dia terasa sedikit sakit bagaikan digigit semut. Mula-mula dia tidak ambil pusing, tapi tidak begitu lama kemudian, telapak tangannya terasa gatal-gatal, dia jadi terkejut dan tahu dirinya telah terjebak, cepat-cepat dia mengangkat telapak melihat, di tengah telapaknya sudah berubah berwarna hitam-mungu. Seperti ada garis benang hitam, racun dari tengah telapak mengikuti pergelangan tangan terus menjalar ke bagian atas lengan. Huo Sio tertawa mulai merasa kepalanya menjadi pusing, dan mulai merasa tidak kuat bertahan lagi. Huo Sio tertawa paham, racun ini amat keras, dia segera mengambil keputusan, mengangkat telapaknya sekali gerak, lengan yang terkena racun mulai dari bawah bahu telah dipapasnya, membiarkan darah segar seperti air mancur menyembur keluar. Mula-mula darahnya berwarna ungu kehitam-hitaman, lembat laun menjadi merah. Huo Sio tertawa sudah tidak kuat lagi, dia jatuh terduduk di lantai, menjulurkan jarinya menotok beberapa kali, menutup aliran darah seputar lengan yang putus, menahan darah agar jangan mengucur terus sambil mengeluarkan obat luka untuk dibubui. Dua orang laki-laki segera mendekat, secara cepat membantu Huo Sio tertawa membalut lukanya. Saat itu juga Tosu tujuh jari seperti bayangan mengikuti tubuhnya meloncat tiba. Pedang panjangnya menunjuk Toan Kiji, muka yang beku seperti papan kayu berekspresi kemarahan yang memuncak katanya. Kejam sekali kau! Ternyata, Toan Kiji berani mengadu telapak dengan Huo Sio tertawa, karena dia sudah ada perhitungan, diam-diam menyimpan sebuah jarum beracun di atas telapaknya, waktu beradu pukulan dengan Huo Sio tertawa dia menusuknya. Toan Kiji tertawa senang. Tosu apa kau tidak pernah tahu, yang paling kejam adalah hati wanita, sambil berkata sambil mengayunkan tangan yang ada sinar ungu di tengah telapaknya. Jarum beracun itu seperti benang ungu menyembur ke tengah-tengah di antara kedua alis Tosu tujuh jari. Dua alis Tosu tujuh jari berkerut, pedangnya digetarkan. Bunga pedang sebesar mangkuk tampak melindungi mukanya, sinar ungu begitu bertemu dengan gulungan sinar pedang langsung rontok dan jatuh. Siapa tahu setelah melepaskan jarum beracun, Toan Kiji mengayunkan kedua lengan bajunya, mula-mula lengan baju kanannya menebarkan tepung beracun seperti kabut, lalu lengan baju kiri menyemburkan jarum beracun halus seperti bulu kebau, berpuluh-puluh banyaknya. Baru saja Tosu tujuh jari menepuk jatuh jarum beracun itu. Tepung beracun yang seperti kabut sudah datang mengepung, dia cepat-cepat menahan nafas dan mundur. Karena tepung beracun sudah menghalangi pandangan Tosu tujuh jari, saat peluhan jarum beracun muncul dari balik kabut, Tosu tujuh jari menjadi kalang kabut. Dalam keadaan sibuk ini, dia masih mampu memainkan pedang, sinar pedangnya dapat menahan jarum-jarum beracun itu tapi tetap saja ada tiga buah yang menancap di betis kakinya. Perasaan gatal segera terasa dari pangkal betis paha menjalar ke atas. Tosu tujuh jari diam-diam memekik celaka sepasang kaki sudah tidak bisa bergerak, sudah tidak bisa diperintah lagi. Jarum beracun yang sangat ganas, dengan menggigit bibir, Tosu tujuh jari tahu dia tidak bisa bertahan lagi. Sebab aliran beracun itu berjalan sangat cepat, setengah tubuh ke bawah sebentar saja terasa gatal. Tidak bisa bergerak dan mulai mati asa, dia memekik keras, lengan baju kanan dia mengibas, menyapu pergi kabut tepung beracun, lalu terlihat tubuh Toan Kiji sedang meloncat, menerobos ke tempat tirai yang terjuntai sana. Toan Kiji kelihatan ingin melarikan diri. Coba saja, kalau kau mampu kabur. Tosu tujuh jari memekik sekuatnya bagaikan geledek, menggutarkan seluruh ruangan besar. Sambil mengangkat seluruh tenaga melemparkan pedang panjangnya pada tubuh Toan Kiji yang sedang berada di udara. Hati Toan Kiji memang sudah gentar, ditambah tersentak oleh suara seperti geledek dari tosu tujuh jari, hatinya tambah terguncang. Tubuhnya tersendat sebentar, dalam tersendat itulah. Pup pedang panjang yang dilempar musuhnya, terbenah masuk dari belakang menusuk jantungnya. Secuil ujung pedang menembus keluar ke dada. Depannya. Darah menyembur keluar, Toan Kiji hanya memekik kesakitan, tubuhnya terbawa tenaga padang menubruk ke depan, membuat selembar tirai itu tertubruk robek-robek beruk menghantam sebuah tiang lalu terbanting jatuh ke lantai, seperti seekor anjing mati terkapar di bawah. Tosu tujuh jari menyedot udara dan membuka sunra mengeluarkan suara keras seperti geledek, tepung beracun telah banyak terhisap mana bisa dia hidup leluasa dengan gontai dan oleng dia pelan-pelan roboh ke lantai, racun telah menyerang jantungnya. Matanya lalu menutup lalu meninggal. Kepala, muka dan dua tangan yang tidak tertutup oleh baju terlihat ungu kehitam-hitaman. Pertarungan yang paling sengit adalah antara Sin Hwee Mokun dan Kie Yamke. Sin Hwee Mokun tidak menduga Kie Yamke mampu menangkis telapak Sin Hwee Keng yang dasyat dengan baik-baik saja dan selamat. Dia merasa aneh, Hai, anak muda, kau hebat juga. Kekuatan hantaman telapak Sin Hwee Mokun lalu ditingkatkan, sebelah telapaknya diayunkan ke depan, sasarannya dada Kie Yamke. Ketika telapak Sin Hwee Mokun memukul. Di tengah telapak menyembur segumpal lidah api sebesar baskom, terbang menyerbu Kie Yamke. Semua orang yang menyaksikan keadaan ini berteriak terkejut. Memang mereka pernah melihat Ang Lee Hwee melancarkan ilmu aneh ini di tepi danau Taibeng. Tapi lidah api yang disemburkan oleh Sin Hwee Mokun sekali lipat lebih besar dari Ang Lee Hwee. Aliran panas yang mengalir pun jauh lebih besar, orang yang berdiri agak dekat merasa bagaikan berada dalam pembakaran. Panas. Luar biasa sampai tidak tertahankan, mereka beramai-ramai mundur empat tombak baru tidak merasa panas lagi. Kie Yamke tidak mau ceroboh terhadap pukulan Sin Hwee Mokun ini, dia mengambil napas dalam-dalam, sekuat tenaga menyambutnya. Pop terdengar suara enteng, gumpalan lidah api di tengah jalan tertolak tenaga pukulan Kie Yamke, lidah api itu seperti kembang api pecah, berpencar kemana-mana di tengah udara, lalu semua padam. Kali ini Sin Hwee Mokun betul-betul terkejut, tidak sadar memekik. Berengsek, ilmu apa itu? Kie Yamke menarik telapaknya menjawab, Pek Giyok Kang, ilmu kemala putih. Air muka Sin Hwee Mokun berubah drastis, dengan terkejut bertanya. Apa hubunganmu dengan Pek Giyok Lojin? Guru ku jawab Kie Yamke dengan penuh rasa hormat. Pek Giyok Lojin yang dikatakan Sin Hwee Mokun, adalah orang aneh nomor satu di Tionggoan selama ratusan tahun belakangan ini, ilmu silatnya tinggi tidak terukur, sangat hebat. Jejaknya tidak menentu, bagaikan Sin Leong Cian Hau Put Cian Hwee, naga sakti terlihat kepala tidak tampak ekornya, orang yang pernah melihatnya sedikit sekali, semua orang persilatan tentu pernah mendengar nama besarnya, dia pernah seorang diri melawan penerus-penerus aliran Siawak Lim dan Butong, tidak saja tidak kalah, malah telah mengalahkan dua penerus aliran yang sudah diakui kehebatannya sebagai dua jago terkuat di dunia persilatan, hal yang menggemparkan seluruh dunia persilatan. Tapi tidak ada orang tidak mengetahuinya. 20 tahun kebelakang ini, jarang ada yang mendengar lagi dia muncul di sungai telaga lama-kelamaan. Namanya dilupakan orang-orang persilatan, kalau sekarang dia masih hidup-masih hidup, dia dulu sudah berumur 80 tahunan. Siapapun tidak akan menyangka Pek Giyok Lojin yang sudah 20 tahun tidak pernah muncul ini malah menjadi guru Kiyayam Ke. Kiyayam Ke yang berambil adalah murid Pek Giyok Lojin orang aneh nomor satu di kolong langit. Semua orang tercengang dan gembira mendengar Kiyayam Ke mengaku sebagai murid Pek Giyok Lojin. Sorotan metu Sinhwee Mokun tampak berapi-api, dengan geram dia berkata, tidak sangka tua bangka itu belum mati, malah menerimakah sebagai muridnya. Baik, baiklah. Aku mau melihat Pek Giyok Kengmu lebih lihai atau Sinhwee Keng aku yang lebih hebat. Perkataannya belum selesai, tiba-tiba gulungan api besar menyambar Kiyayam Ke, lima gulung di sebelah kanan, delapan gulung di sebelah kiri delapan dan tiga belas pukulan menerjang sekujur tubuh Kiyayam Ke dari atas ke bawah tiga belas gulungan api mengikuti telapak yang menyembur seperti bola api terbang melanda Kiyayam Ke. Sekejap saja Kiyayam Ke seperti berada dalam lautan api. Sekujur tubuh Sinhwee Mokun pun seperti menyembur api merah yang menyala. Kiyayam Ke mengeluarkan siulan. Sekujur tubuh sekilas bagaikan kumala putih bening mengkilat. Kepalannya memukul telapaknya memapas, berturut-turut menyambut tiga belas pukulan telapak itu. Tiga belas buah bola api yang terkena pukulan telapak dan kepalan semua pecah berhamburan, sekejap saja sudah padam. Sinhwee Mokun menggaur keras, tubuhnya seperti segelung lidah api mengurung tubuh Kiyayam Ke bergelinding dan berputar, saat telapak tangannya mengayun, beratus-ratus beribu gumpalan bola api seperti laron kecil terbang mengerbu Kiyayam Ke. Kiyayam Ke sudah dibungkus dalam sangkar api. Semua orang yang menonton tidak ada yang tidak terkejut dan tergetar hatinya, semuanya berdiri bengong di tempatnya. Kiyayam Ke sudah berada dalam sangkar api yang bola apinya berseliweran, dia berubah bagaikan tiang kumala berputar seperti angin puyuh, tubuhnya seperti dilapisi aliran udara yang tipis mengkilap transparan bagaikan kumala putih. Bola-bola api begitu menyentuh aliran udara mengeluarkan suara ces, ces, ces bagaikan api dicelupkan ke dalam air dan langsung padam. Mereka berdua bertarung sampai puncaknya. Orang-orang sudah tidak dapat melihat sosok tubuh mereka, hanya tampak satu bola api besar, mengelilingi sebuah tiang kumala putih yang berputar, tidak henti-hentinya menyemburkan bola api, terbang, menyambar tiang kumala. Ketika bola api mengenai tiang kumala, seperti sapi tanah masuk ke dalam laut lenyap tidak berbekas. Tapi tiang kumala dilanda bola api seperti air menguap, menciup dan mengecil. Semula tiang kumala yang gemuk besar seperti pohon yang bisa dipeluk dua orang, lalu menciup menjadi sebesar tubuh manusia. Tapi keadaannya tambah bening dan tambah putih mengkilap. Tubuh Sinhwe Mokun yang menjadi segumpal lidah api lama-lama gerakannya menjadi pelan. Bola api yang dimuntahkan pun menjadi jarang dan sedikit. Tidak seperti mula-mula bertarung begitu kerap bagaikan untayan manik-manik. Saat inilah tiang kumala yang berputar di tempat tiba-tiba terbang, berputar miring horizontal, menubruk gumpalan api yang tidak berhenti-hentinya terbang berkeliling. Tiang kumala dan gumpalan api lalu bentrok mengeluarkan suara pup ledakan yang keras. Gumpalan api yang terkena tiang kumala api besarnya buyar menyembur kemana-mana, balik terbang ke tempat tirai sutra berjuntayan. Tirai sutra begitu terkena api jadi terbakar. Tiang kumala yang bentrok gumpalan api itu pun terbang mencelat sejauh puluhan meter. Menubruk tembok dan tubuh Kie Yamke pun terlihat. Di sana, gumpalan api yang mengenai tirai sutra berjuntai, jatuh di lantai ruangan dalam. Begitu apinya padam terlihatlah tubuh Sinhwe Mokun. Sekujur tubuhnya mengeras seperti balok es batu, bergerak pun tidak terlentang di lantai, mete membelalak mulut menganga, romanya bengis seperti genderowo. Orang-orang persilatan segera berlarian ke depan, memapah Kie Yamke. Air muka Kie Yamke tampak sendu dan payah, romanya terlihat kelelahan sekali, sekujur tubuhnya penuh dengan keringat, sampai rambut bulu matanya pun basah. Baju di seluruh tubuhnya penuh debu. Sobek berkeping-keping dan sudah tidak bisa menutup tubuhnya. Ciu Giam Lian cepat-cepat melepas baju luarnya dan ditutupkan ke tubuh Kie Yamke, tergesa-gesa bertanya. Adik Kie, kau baik-baik saja? Kie Yamke menghela nafas beberapa kali, baru berkata dengan suara agak kesat. Tidak apa-apa, tenagaku terkuras habis-habisan. Sin Hwe E. Kang iblis itu sungguh nihai, aku hampir saja tidak bisa mengalahkannya, berhenti sebentar bertanya lagi, bagaimana keadaan iblis itu? Beberapa orang yang berjalan dari tempat Sin Hwe E. Mokun, cepat-cepat menjawab. Iblis itu sudah putus nafasnya. Kie Yamke tertawa lega, dia sudah tidak tahan lagi, di bawah papahan orang banyak dia pun pingsan. Sin Hwe E. Mokun di bawah serangan bersama Kie Yamke, Ciu Giam Lian dan kelompok orang-orang dunia persilatan akhirnya bisa dihancurkan. Ambisi yang menggebu-gebu ingin mencaplok seluruh dunia persilatan menjadi impian kosong. Dunia persilatan Tionggoan akhirnya terhindar dari pertumpahan darah. Setelah pertarungan ini, nama besar Kie Yamke jadi menggemparkan seluruh dunia persilatan. Banyak pintu perguruan dan aliran besar ternama, tokoh-tokoh besar persilatan, beramai-ramai mendatangi kota Kie Lian ingin melihat wajah asli Kie Yamke sambil berkenalan. Berapa orang yang bisa menjadi suat Tiong Song Tan, memberi pertolongan di tengah kesusahan, berapa orang yang bisa membuat dunia damai dan bahagia, Kim Sang Tian Ho A. Pikirkan, saat Kie Yamke mendapat kesusahan, ada berapa banyak orang mau membantunya? Yang ada hanya mau membunuh dan menangkapnya, untuk ditukarkan dengan uang 100 ribu tel perak, orang-orang dunia persilatan kebanyakan begitu. Tapi, nanti dulu, ada satu orang, dialah Li Tago yang tinggal di kota kecamatan, dia anak berandal yang tidak punya pekerjaan tetap. Makanya Kie Yamke memutuskan membawa istrinya Jitih pergi ke kota kecamatan itu, mencari Li Tago untuk minum-minum. Sebab itu orang-orang dunia persilatan yang ingin menambah kebahagiaan dalam keadaan damai, beramai-ramai datang ke kota Kiel yang bertemu dengan Kie Yamke. Di bawah kaki gunung Taisan, di jalanan kecil menuju kota kecamatan, Kie Yamke menggandeng tangan Jitih berjalan dengan santai. Li Tago berada di kota kecil itu. Tamat.